selamat siang semuanya selamat datang dalam webinar quality series dengan topik kita pada pagi hari ini how Bennofarm manage its quality and reliability in pandemic era yang artinya adalah sebentar saya buka translate ya karena saya kurang bagus dalam bahasa Inggris Oh ya Bagaimana Bennofarm mengelola kualitas dan realabilitas dalam era pandemik ini sebelumnya saya ingin menyapa para peserta yang sudah mendaftar dan hadir ikut serta pada webinar kali ini Terima kasih sudah datang dan ikut serta dalam webinar kali ini semoga nanti banyak yang bisa kita pelajari dari narasumber kita yang luar biasa terutama bagi teman-teman yang sedang mengambil mata kuliah QC RQBD ataupun QMS saya yakin banyak yang bisa kita pelajari dari webinar kali ini seperti kata orang tak kenal maka tak sayang dan jika sudah tak sayang selesai-sudah berjalanan 3 tahun pacaran maka perkenalkan saya Rahmat Utomo yang akan memandu serangkaian acara pada siang hari ini ya sebelum memulai maka akan lebih baik bila kita mulai dengan berdoa berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing dimulai berdoa selesai selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan yang dibawakan oleh ketua program studi teknik industri Universitas Surabaya dokter Indri Habsari Sarjana Teknik Magister Teknik kepada Ibu Indri waktu dan tempat kami persilahkan Terima kasih Rahmat Selamat pagi Bapak Ibu semua Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa yang sudah hadir di sini senang sekali bisa ketemu Anda semua dengan keadaan yang sehat pasti ya yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Andu Wirawan dari PT Benofam yang telah bersedia untuk hadir di sini untuk bisa membagikan pengalamannya sebagai praktisi ya karena kami di kampus ini haus sekali untuk bisa mengetahui sebenarnya yang kami pelajari di kampus ini kemudian bagaimana penerapannya di lapangan program ini merupakan salah satu dari bagian dari kampus Merdeka di mana praktisi itu akan masuk ke kampus untuk bisa membagikan pengalamannya tapi juga ada juga program keluar kampus jadi dari dosen juga berteridharma ya di luar kampus dan juga mahasiswa juga bisa melakukan kegiatan magang misalnya di luar kampus semoga kerjasama ini merupakan hal baik yang bisa terus berlanjut ya Pak ya dan berikutnya terima kasih juga kepada ini ya para peserta di sini ya ada banyak yang sudah hadir di sini baik dari sisi dosen maupun dari mahasiswa ini pasti pengen dengar banget gitu ya apa yang nanti di sharing oleh Pak Andu kemudian ini juga merupakan bagian dari learning beyond the class ya jadi kita belajarnya tidak cuma di kelas saja tapi juga kita bisa kunjungan kalau sekarang mungkin masih virtual ya dan juga mendengarkan dari para praktisi selain itu juga terima kasih kepada para panitia dosen dan mahasiswa yang telah menonton acara ini semoga acaranya bisa berlangsung lancar sampai selesai dan kita semua bisa mendapatkan manfaatnya baik demikian mungkin itu saja dari saya terima kasih dan selamat pagi ya terima kasih Bu Indri atas sambutannya ya selanjutnya kita akan menampilkan sekaligus akan saya bacakan profil dari PT Bernofarm ya PT Bernofarm sendiri merupakan salah satu perusahaan industri farmasi yang bergerak dalam bidang pengembangan rangkaian produk terapeutik lengkap untuk semua segmen atas dan bawah yang ditukung oleh kekuat keuangan yang kuat produktivitas dan kapasitas manajemen manufaktur dengan menyediakan unit bisnis jangkauan lengkap dari bisnis jenerik bermerek melalui resep bisnis jenerik melalui dinkes dan rumah sakit pemerintah di daerah pekbisaan pemerintah terkecil obat over the counter dan produk konsumen dan neurotikal lainnya PT Benofarm memulai bisnisnya pada 13 Maret 1971 perusahaan ini telah bertransformasi dari perusahaan yang berorientasi keluarga yang sederhana yang memperkerjakan 20 pribadi perusahaan menjadi perusahaan milik swasta yang dikelola oleh kelompok profesional yang bekerja inovatif dan cerdas dari sisi manufaktur pendukung dan pemasaran dari 2.900 karyawan yang berkomitmen untuk mencapai visi perusahaan ya berikut merupakan pemaparan singkat ya dari PT Benofarm selanjutnya saya ingin membacakan CV yang dimiliki oleh narasumber kita hari ini yang benar luar biasa tapi sebelumnya saya ingin mencoba menyapa beliau selamat siang Pak Andrew halo selamat siang ya apa kabar Pak baik oke senang sekali bisa Bapak bisa hadir ya malam hari ini terima kasih sudah menyempatkan untuk hadir pada siang hari ini Pak untuk menjadi narasumber pada webinar pada siang hari ini sebelumnya Pak ada sesuatu yang menggajal pada benak saya Pak apakah Pak Andrew nyaman dengan panggilan Bapak Pak karena kalau saya lihat Pak Bapak ini masih kelihatan muda banget bahkan kayaknya lebih muda Bapak daripada saya ya panggilan Bapak aja juga nggak apa-apa Pak panggil apa Pak panggil nama aja aduh sungkan Pak sungkan Bapak panggil Bapak aja Pak ya nggak apa-apa ya silahkan apapun yang comfortable aja oke terima kasih Pak ya kalau begitu saya izin untuk membacakan CV dari Pak Andrew silahkan terima kasih ya oke Pak Andrew sendiri saat ini menjabat sebagai corporate strategy manager dari Benofarm Pak Andrew sudah menjabat dari September 2017 hingga saat ini sebelumnya Pak Andrew juga pernah menjadi product manager dari Bineka.com selama 9 bulan lalu juga pernah menjabat sebagai bisnis proses analis selama 1 tahun pernah menjadi bisnis development intern di NHS England menjadi bisnis analis di EvaluServe dan menjadi International Education Program Office Assistant di Seattle Central College selanjutnya untuk pendidikan sendiri Pak Andrew mendapatkan Master Degrenya dari World International Business School dalam fokus internasional bisnis mendapatkan bachelor degree dari Seattle University dalam marketing dan minority entrepreneurship dan innovation juga menjadi Associate of Art atau AA dari Seattle Central College dalam Business Administration Management General memiliki beberapa sertifikat dan insensi antara lain Microsoft Office Specialist for Office Excel 2010 dari Microsoft lalu ada developing the new growth engine level 1 dan level 2 innovation dari Global Innovation Management Institute dan talent management dari World International Business School Pak Andrew juga memiliki skills skill-skillnya benar-benar luar biasa yaitu terdiri dari continuous improvement, talent management, strategy, supply chain management, business planning, business development, social media management, agile project management, dan juga memiliki honor atau award yaitu several scholarship dari Seattle University nah dari CV barusan teman-teman kita bisa tahu pengalaman dan mencapai luar biasa dari Pak Andrew sehingga nanti kita bisa banyak belajar bertanya dan mengulik seputar quality dan reliability dari Pak Andrew gunakan kesempatan kali ini untuk bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya terutama bagi teman-teman yang mengambil matakula QCR, QBD, dan QMS tadi merupakan ajang luar biasa untuk menambah wawasan ya selanjutnya kita langsung saja masuk ke sesi talk show yang pertama saya kembali ingin menyapa Pak Andrew ya Pak Andrew dalam sesi talk show yang pertama ini kita akan masuk pada topik pengenalan perusahaan narasumber dan incoming sebelumnya nih saya ingin bertanya Pak tadi kan sudah saya bacakan ya profil perusahaan itu pun tapi cuma sekilas ya yang bisa kami temukan di internet nah mungkin bisa Pak Andrew jelaskan lebih dalam lagi PT Benofarm ini seperti apa sih perusahaan sebenarnya gitu Pak silahkan Pak oke terima kasih sebelumnya ya Rahmat sebelumnya saya mau ucapkan selamat pagi salam sehat dan salam kenal untuk Dr. Indri Bapak Ibu dosen dan juga para panitia serta mahasiswa yang hadir di talk show-nya kita hari ini saya berharap melalui perbincangan kita ini saya bisa membantu teman-teman juga untuk menambah wawasan ataupun memberikan perspektif baru ya terhadap apa yang dipelajarin di masa-masa sekolah kuliah saat ini untuk sebelumnya saya mungkin sedikit berikan pengenalan terhadap PT Bernofarm tahun ini kita berulang tahun yang ke-50 tahun PT Bernofarm kita sudah benar-benar menjadi sebuah perusahaan yang berkomitmen untuk menunjang kesehatan di Indonesia khususnya di masa-masa yang sulit seperti sekarang ini di era pandemi kita tidak hanya berkomitmen untuk meningkatkan kesehatan di luar ya kesehatan di Indonesia ataupun di pasar global tapi kita juga sangat memastikan bahwa karyawannya kita ataupun yang internalnya kita memiliki lingkungan dan juga culture yang sehat gitu di perusahaannya kita PT Bernofarm ini mungkin selama 50 tahun terakhir berkomitmen untuk mendistribusikan produk-produknya kita untuk pasar lokal namun dalam 15 tahun terakhir kita sudah melakukan ekspansi global kita melakukan ekspor dan juga menerima OIM atau maklun ya jadi kita menerima perusahaan-perusahaan lain baik lokal maupun global untuk memproduksi produk-produknya di kita karena kita memiliki kapasitas maupun kemampuan yang memadai untuk produk mereka jadi contohnya kita bekerja sama juga dengan Kalbi, dengan Kombifar, dengan bahkan Pfizer dan juga banyak perusahaan seperti GSK yang dari luar negeri PT Bernofarm juga mungkin dalam 5 tahun terakhir ini melakukan banyak transformasi secara digital itu nanti akan kita bicarakan juga banyak di dalam perbincangan kita hari ini cuma ya itu yang mungkin sedikit lebih apa yang mau saya highlight gitu bahwa perusahaan yang lama pun kalau nggak mau berubah kalau nggak mau punya improvement dalam kualitas maupun dalam prosesnya kita secara digital dan mengikuti era ya kita pasti akan ketinggalan oleh sebab itu hari ini kita banyakan bicara tentang inovasi tentang transformasi dan juga tentang kualitas gitu Oke ya terima kasih Pak ya tadi sudah Pak Edri sampaikan ya teman-teman ada poin penting yang saya tangkap yaitu perusahaan itu harus bisa melakukan inovasi dan improvement biar agar tidak ketinggalan gitu nah berbicara tentang inovasi dan improvement Pak sekarang kan seperti yang kita semua ketahui sedang ada pandemi pandemi Corona nah apakah ada dampak Pak yang disebabkan oleh pandemi Corona ini yang berpengaruh ke PT Benofarm sendiri ya dan seperti kayak atau adakah inovasi-inovasi khusus atau keputusan dari Benofarm sendiri untuk bisa tetap mengembangkan perusahaan ini biarpun kita sekarang dalam masa pandemi gitu Pak Oke baik terima kasih untuk pertanyaannya mungkin kita semua sudah tahu ya dalam satu setengah tahun terakhir ini Indonesia ini termasuk yang paling buruk penanganannya dalam Covid saya rasa bukan karena teknologi maupun juga ini ya pemerintahnya in general tapi juga karena kita punya jumlah orang yang begitu banyak dan kita punya pulau yang begitu banyak jadi secara infrastruktur susah untuk mendistribusikan obat maupun alat tes vaksin dan semuanya tuh menjadi lebih challenging ya so I think itu yang harus ditanamkan di benak kita semua bahwa gak segampang itu kita menyalahkan wah government Indonesia ini kurang kompeten dan sebagainya karena saya rasa pemerintah dan rekan-rekannya sudah sangat memperjuangkan sekali untuk kita bisa melawan Covid ini nah mungkin saya sedikit kasih gambaran ya sebelum Covid Perovam ini kan sudah memproduksi kurang lebih ada 500 jenis obat ya jadi kita punya SKU itu small keeping unitnya kita sampai up to 500 products itu cover 40 terapotik kategoris jadi terapotik itu misalnya kayak penyakit jantung penyakit paru-paru, penyakit darah itu termasuk yang generik jadi yang dipakai di semua rumah sakit maupun yang branded yang kita bisa ditemukan di apotek maupun OTC over the counter yang kita bisa ditemukan mungkin di supermarket ya seperti vitamin-vitamin dan lain-lainnya memasuki era Covid kita ini diberikan panduan guidance oleh Bepo maupun Kemenkes ada beberapa produk criticals yang memang diperlukan untuk melawan Covid jadi contohnya seperti antibiotik yang khusus untuk penyakit paru-paru kita sebutnya itu dasarnya asitromisin ada juga papiviravir itu kalau kita kenal di luar sana mungkin afigan ya itu antivirus antiviral nah lainnya juga ada vitamin C vitamin D multivitamin nah itu semua sebelum Covid pun kita sudah punya beberapa produk ini jadi sebelum Covid pun ini kan obat general jadi kita sudah punya nah nah cuma saat Covid kita waktu kita di push oleh pemerintah untuk juga membantu menemukan obat-obat maupun apa ya kita sudah harus siap gitu jadi contohnya untuk kapan dari yang afigan ini kita membantu untuk melakukan import juga dari luar negeri dan sebagainya kita memperbesar kapasitasnya karena kalau diproduksi sendiri nggak mungkin cukup gitu vitamin D nah vitamin D itu sebelumnya kita tidak punya ya kita punya multivitamin jadi campuran aja ini multivitamin D yang dosisnya lebih tinggi nah itu yang sekarang kita lagi produksi lebih banyak nah contohnya seperti vitamin C kita luar biasa sih kenaikannya karena kita kan punya produk jampin namanya vitalongse yang mungkin sudah lebih terkenal di luar sana itu gimana ya kita kita luar biasa ininya respon marketnya jadi peningkatan peningkatan demand di market itu bisa sampai 300% gitu ya rata-rata sekarang sih sudah karena kalau covidnya menurun dan lain-lain ya memang menurunnya jadi secara average sudah sekitar 250 tapi bayangkan di masa-masa peak seperti mungkin 2 bulan 2 bulan yang lalu wah kenaikannya tinggi sekali gitu nah jadi PT BNK ini bukan hanya semata-mata karena produk baru ataupun produk impor tapi produk yang sudah kita produksi sendiri kita harus bisa se-flexible mungkin kita mencari cara bagaimana kita bisa memproduksi dengan kapasitas yang sama dengan orang yang sama dua tiga kali lipat lebih lebih banyak gitu nah apalagi sekarang saya boleh cerita ya kita di BNK ini punya punya komitmen dimana kita melakukan tes antigen secara terkala agar kita tahu juga kesehatan karyawan kita serta memvaksinasi 100% dari karyawannya kita nah itu karena proses-proses ini wah kita banyak banget kehilangan tenaga kerja kita gitu karena banyak yang sakit atau banyak yang setelah divaksin jadi sakit gitu ya nah itu bagaimana perusahaan ini menjaga agar kita tetap bisa memenuhi kebutuhan market dengan kita menjadi se-flexible mungkin gitu ya itu mungkin pesan semoga bisa menjawab pertanyaan rahmat tadi ya iya Pak terima kasih nah oke tadi kita sudah Bapak sampaikan ya Bapak ceritakan sedikit bagaimana pandemi ini benar-benar memberikan dampak gitu ya memberikan efek ke PT Benofarm ada peningkatan demand hingga 300% dan ditanya itu juga juga ada memproduksi produk-produk baru dalam rangka untuk penyelesaian pandemi ini nah pertanyaan saya Pak apakah dalam proses memproduksi itu menciptakan suatu produk apakah ada pertimbangan dari PT Benofarm Pak seperti dari segi mutu dimensi tampilan dan manfaat itu pertimbangan-pertimbangan seperti apa yang dipertimbangkan oleh perusahaan Pak oke mungkin sedikit obat ini beda ya sama bahkan makanan ya atau minuman yang kita lihat misalnya di supermarket dimana itu proses untuk bisa menjual itu jauh lebih sulit karena obat ini highly regulated ya jadi sangat diawasin sangat ada aturan-aturan khususnya dari KMNK maupun dari BEPOM jadi kalau mungkin yang in general ya in general karena saya pernah bekerja juga di Bineka ya yaitu e-commerce dimana kita juga membantu several brands to launch their products caranya kita step-stepnya is very different karena kalau yang sebelumnya kita lihat ya sama-sama awalnya adalah selalu melihat kebutuhan market demandnya seperti apa and then we do survey to actually understand demandnya itu seperti apa what kind of branding mereka suka tampilannya seperti apa dan lain-lainnya ya cuma kalau obat ini sangat berbeda jadi saya akan step by step ya yang pertama tahu kebutuhan pasar apa jadi kita tahu oh di pasar ini memang banyak yang flu jadi kita mungkin perlu obat antibiotik atau obat antibakteri antivirus maupun suplemen ya kita tahu kebutuhan pasarnya kita lihat dari peraturan dari BEPOM oh bagaimana sih kalau kita mau bikin produk-produk seperti ini aturannya seperti apa karena produk baru kalau obat itu harus melewati clinical trial harus yang melewati namanya validasi proses di BEPOMnya nanti ada juga sampel yang harus disimpan dulu 6 bulan untuk melihat apakah stabil atau tidak dan ED-nya masih harus lebih pendek seperti itu jadi peraturannya harus jelas dulu kita tahu satu kita lihat ketersediaan produk di market jadi kalau misalnya kita mau bikin obat yang kayak asitromisin misalnya itu antibiotik di untuk paru-paru gitu ya itu kita lihat di market ini siapa saja sih yang menjual asitromisin ya itu general juga yang dilakukan di semua industri saya rasa benchmark lalu melakukan kompetitif analisis ya lalu setelah itu kita harus lihat dulu di tempatnya kita 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 tidak bahan baku dan bahan kemasnya kita mampu gak memesan dan membeli bahan-bahan ini karena ada beberapa yang di Indonesia tidak ada jadi kita memang harus import gitu karena kalau obat ya contohnya beberapa memang bahan aktif Indonesia tidak punya jadi memang perusahaan sebesar kimia pharma pun kb pharma pun tetap harus ngambil dari luar negeri karena memang kita tidak memiliki fasilitasnya di Indonesia ataupun dasar-dasarnya nah lalu kita lihat kemampuan kapasitas produksinya kita kita lihat apakah kita punya mesinnya kita punya orangnya punya spasenya punya kita lihat oke kalau saya masukkan produk ini saya harus geser produk apa saya harus mengurangi produk apa atau menambah orang seberapa banyak menambah mesin seberapa banyak setelah itu profit margin karena industri obat ini marginnya kecil dibandingin produk-produk yang lain karena agin kita highly regulated market jadi kita tidak bisa menjual produk yang tidak disetujuin oleh Bepom harganya semacam seperti itu jadi untuk pertanyaan tadi apakah kita punya dari segi mutu oh jelas karena sudah ada aturan yang sangat panduan clear nya obat itu harus dibikin seperti apa lulusnya seperti apa itu sudah ada dari Bepom dan dari Kemenkes ya tapi kalau untuk tampilan untuk apa namanya brandingnya untuk dimensi dan lain-lainnya itu pasti menjadi faktor ketika kita lagi melakukan apa ini namanya ya rencana produksi karena itu kan harus cuma itu tidak menjadi considerations di awal atau pertimbangan di awal gitu kita harus benar-benar lihatnya adalah mutu dan manfaatnya sih jadi obat ini gunanya untuk apa jadi kalau di industri obat creativity is not necessary creativity itu is not necessary tapi yang perlu adalah compliance nah compliance terhadap mutu terhadap proses itu yang essential yang necessary yang dibutuhkan ya baik Pak terima kasih atas pemaparannya nah tadi berbicara tentang ada bahan baku yang cukup langka atau bahkan tidak tersedia di Indonesia Pak nah saya ingin bertanya Pak apakah bahan baku ini diproduksi sendiri oleh PT Benofarm atau dalam rangka memenuhi tadi bahan baku yang laka tapi ada kerjasama dengan supplier lain Pak ya kita tidak ada bahan baku yang kita produksi sendiri jadi semua bahan baku kita pasti beli dari luar bisa dibilang mungkin 80% oh mungkin sekarang sudah berkurang ya mungkin sekitar 60-65% lah kita itu lokal sisanya kita semuanya import dari luar kalau lokal itu kita sudah punya bekerjasama dengan banyak perusahaan perusahaan pemerintah ya khususnya seperti kini ya farma biofarma yang memang memproduksi bahan-bahan aktif atau bahan-bahan baku kalau di obat itu ada yang namanya API itu apa ya namanya jadi aktif product ingredients itu yang memang buat obat gitu nah itu ada lumayan banyak sih yang di Indonesia sudah punya ya oke berarti juga selain bekerjasama dengan supplier kayak dari pemerintah yang dari lokal juga dengan dari internasional Pak ya bahkan dari luar negeri gitu ya oke berarti ada sebuah kayak perjanjian gitu Pak ya dengan supplier nah untuk perjanjian sendiri itu kayak terkait mutubahan terus standar minimum cacat dari bahan baku yang diterima itu bagaimana ya Pak oke ya silahkan Pak saya akan jelaskan untuk teman-teman juga disini mungkin ini lebih teknikal ya jadi nanti kalau memang kurang jelas silahkan dipertanyakan jadi dasarnya untuk mencari supplier itu kita lihat dulu kita mau bikin produk apa ya kan dan apakah sudah di verifikasi oleh Bepong untuk formulasinya untuk ketersediaannya dan sebagainya lalu dari setelah itu kita akan langsung mencari suppliernya untuk membuat produk tersebut dan bakunya proses mencari supplier ini yang pasti yang pertama kita ada asosiasi asosiasi yang kita udah ikutin jadi kita akan lihat oke kita sudah mengerti ya biasanya sudah ada database nya jadi oh ini yang fokusnya di API yang mana atau produk yang seperti apa oh ini yang bahan tambahan ini bahan aktifnya oh ini perasanya itu sudah ada kategorinya setelah itu kalau ada produk yang baru yang kita mau bikin atau bahan baku yang kita mau dapatkan atau bahkan bahan baku lama dari supplier yang baru kita pasti akan minta data-datanya mereka terlebih dahulu plus sample nah saya akan go through data-data ini tersebut dulu ya jadi ada tiga dokumen yang standar yang kita minta msds, dmf, dan coa msds itu adalah material safety data sheet ini adalah dokumen yang mungkin digunakan untuk menggambarkan sebenarnya lebih ke seberapa harus hati-hatinya kita menghandle produk ini karena ada beberapa produk yang eksplosif yang flammable ya kan consumable ada juga produk yang ada namanya kita ingredientnya beta dan cefa itu tidak boleh dicampur karena kalau dicampur mereka akan membunuh satu sama lain bakteri aktifnya jadi tidak akan menjadi obat nah seperti itu yang kita akan dapatkan itu memprovide detail and comprehensive information terhadap produk tersebut apa yang harus diperhatikan untuk menghandle produk ini ya ini biasanya akan digunakan oleh EHS perusahaan dan itu harus dilaporkan itu ada organisasi khusus di dunia yang memang sudah melakukan sertifikasi untuk msds ini juga yang kedua adalah DMF atau drug master file itu yang digunakan spesifik untuk industri farmasi saya rasa ya itu kebanyakan adalah regulasinya berkaca kepada Amerika punya standar atau FDA Food and Drug Administration itu memberikan ini ya lebih ke spesifikasi jadi misalnya gini oh saya mau bikin vitamin C vitamin C ini dasar-dasarnya adalah aktif ingredientnya adalah vitamin C atau ya itu vitamin C nya sendiri plus ada gula plus ada perasa pewarna vitamin C nya sendiri ini itu nanti akhirnya di drug master file akan dikasih tahu oke boleh memprosesnya gimana cara menyimpannya seperti apa nah tapi lebih very fokusnya terhadap penggunaan obatnya ini sendiri gitu nah ada sedikit yang miripnya dengan COA atau certificate of analysis tapi kalau certificate of analysis ini memprovide dokumennya lebih ke range produknya ketika masuk ke lab ya oke jadi seperti kadar airnya suppliernya atau bagaimana kita punya kemurniannya ya itu setiap kali batch produk yang diproduksi oleh suppliernya kita itu akan memprovide COA tersebut sedangkan kalau DMF lebih ke globalnya gitu nah COA ini yang menjadi dasar utama untuk menentukan waktu kita sampling apakah bahan baku ini masuk ke standar kita untuk pembuatan obat atau tidak jadi very very straight forward dari COA itu kita bisa lihat langsung kalau suppliernya tidak punya COA atau COA nya tidak masuk ya kita tidak akan terima nah jadi kalau kita sudah oke dengan dokumen-dokumen di atas MSDS material safety data sheet drag master file nya dan COA nya kita akan minta sampel nah cara permintaan sampel pun sangat berbeda-beda kasus tergantung dengan jenis kesediaannya kalau misalnya ini adalah solida biasanya kita cukup 100 gram kita akan masukkan ke labnya kita kita akan uji apakah sesuai dengan COA nya kalau injeksi kita minta satu tin kayak kontainernya kita akan uji juga kadar airnya kemurniannya dan semuanya nah itu yang biasanya kita lakukan untuk memilih supplier maupun mengecek standar sampling atau produk yang mau kita beli ini ya baik terima kasih atas pemaparannya yang begitu jelas Pak ya tadi ada dimensi sampling berdasarkan COA terus juga ada MSDS nah itu kan merupakan kayak proses gitu ya penentuan penilaian gitu bahan baku yang datang nah apakah ada inspeksi kualitas yang lain Pak yang misalnya mungkin lebih spesifik ada obat-obat khusus yang mungkin kadarnya lebih keras atau memang memiliki bahan-bahan yang lebih lebih langka sehingga kayak inspeksinya itu benar-benar harus dilakukan berbeda gitu Pak khusus apakah ada seperti itu Pak oke mungkin tapi sebelum itu ya karena biasanya kita and going to be very technical saya rasa ya karena ini pun saya apa ya karena saya dari segi strategis saya biasanya tidak terlalu fokus terhadap detail prosesnya tapi karena webinar ini saya akan jelaskan satu persatu gak apa-apa Jafar bisa mengikuti apa yang saya sampaikan takutnya terlalu terlalu membingungkan mungkin bisa di chat ataupun di reaction jadi saya bisa lihat thank you kalau misalnya paham ya bilang aja oke atau gimana gitu ya silahkan teman-teman apakah penjelasannya terlalu susah terlalu masuk gitu ya atau sudah cukup jelas bisa diberi reaksinya teman-teman perwakilan aja sedikit apa-apa dan juga oke jangan khawatir juga nanti sebentar lagi akan ada sesi tanya-jawab nah peserta yang mau bertanya gitu ya mungkin ada yang masih belum jelas bisa nanti disampaikan disitu ya itu Pak sudah ada reaksi Pak oke good 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 thank you kalau misalnya membosankan sudah di silahkan di komen aja nanti saya akan ganti topiknya oke saya akan jelaskan dari pertanyaannya rahmat barusan ya untuk samplingnya prosesnya seperti apa secara general secara general ya kita ada tiga proses utama yaitu pertama cek fisik kita lihat dulu dari kemasannya ya saat kedatangan ada nggak sih yang rusak yang basah ataupun yang sudah terbuka kalau sudah biasanya kita tidak akan terima karena itu ada kemungkinan besar untuk kontaminasi silah ini baik bahan baku maupun bahan kemas again farmasi is very highly regulated jadi kita harus hati-hati ketika kita menerima bahan baku maupun kemas yang kedua bahan baku tidak bisa sembarangan dibuka ya karena ada beberapa itu sangat sensitif sifatnya jadi kita harus membuka juga di ruang sampling yang tersertifikasi jadi ada AHU nya ada R handling unitnya yang memiliki pressure khusus apa dan lain-lain agar produk ini juga tidak rusak gitu jadi contohnya seperti vitamin C itu oksidasinya cepat sekali jadi harus ada penanganan pembukaan di ruang-ruang yang khusus untuk samplingnya kita lihat juga dari warnanya dari baunya itu yang very on the surface ya nah pengecekan lebih lanjut itu dilakukan di proses yang dilakukan samplingnya nah ini akan saya akan jelaskan satu persatu maaf saya tidak bisa sharing karena ini confidential secara dokumennya tapi akan saya bacakan saja agar teman-teman juga bisa paham di kita seperti apa sih gitu ya oke jadi setelah kita sudah mendapatkan semua dokumen yang jelas tim purchasing kan akan membeli bahan-bahan ini sesuai dengan kelulusan sampling dari bahan baku yang dibutuhkan lalu kita akan memberikan sampling tersebut terhadap oh sorry setelah barangnya datang kita akan mengambil sampling ya itu memiliki formula khususnya kalau ada dua ada dua ada dua ini ya ada dua kategori proses yang pertama itu adalah pengambilan sampel bahan baku secara general ketika kita mau melakukan produksi tapi ada juga yang dilakukan ketika kita mau ketika barang itu datang karena enggak semua barang itu kita bisa buka ketika dia datang ya karena kalau dibuka harus langsung dipakai itu ada juga jadi hanya bisa dilakukan samplingnya ketika kita mau mau produksi gitu jadi ada dua proses ya oke jadi tadi setelah semua lulus QC ketika barang datang kita melakukan sampling nah sampling tersebut ada rumusnya yang kita pakai standarnya sebenarnya ada dua sih tapi kita pakai N general adalah akar N plus satu atau satu plus akar N N tersebut adalah total barang yang datang ya untuk mendapatkan berapa banyak perlu disampling adalah akar dari total barang yang datang N ini plus satu gitu aja itu dasar-dasarnya kita sampling kita akan pertama-tama melihat apakah diperlukan jika diperlukan kita akan melakukan trial terlebih dulu di fasilitas produksi untuk dilakukan pengujian terhadap hasil dari produk yang dibikin dari bahan baku ini jadi kalau sudah lulus dari lab QC nya untuk kriteria produknya kita bikin di produksi karena kita bisa lihat dari situ apakah produk ini sudah sesuai misalnya untuk tablet contoh solida kita lihat kekerasannya dan juga warnanya itu kita bisa lihat dulu gitu jadi ada trial batch namanya ya kalau semuanya sudah memenuhi kita akan lanjutkan ke proses produksi sesungguhnya gitu nah kalau misalnya sudah oke kita biasanya akan ambil sampelnya itu yang tadi ya kalau misalnya ini adalah produk yang harus di trial dulu atau yang harus diproduksi itu kita akan sampelnya dari keseluruhan barang yang datang tersebut cuma cukup segitu doang jadi tidak melakukan ke semua sampelnya tapi kalau barangnya ini batchnya kecil atau bahan bakunya datang kecil kurang dari empat unit misalnya kita pesennya hanya empat kontain empat teams gitu ya kita akan sampel di semua teamsnya tapi kalau lebih dari empat kontainer tersebut kita cukup ambil akar n plus 1 tersebut gitu jadi kalau misalnya datangnya 9 ya kita cukup sampel itu dalam 4 aja 4 yang kita ambil sampelnya untuk kita masukkan ke produksi maupun ke itu untuk pengambilan sampel bahan baku yang secara general ya ketika barang datang dari dari supplier ya tadi yang tidak sensitif ya sifatnya ini yang kemas maupun yang baku yang general saya akan bacakan jadi pengambilan sampel hanya boleh diambil oleh tim quality controlnya kita ya timnya ini pun sudah di training maupun sudah memiliki kompetensi yang lulus lebih dahulu karena dia harus tahu ya bagaimana untuk menentukan produk ini lulus dari samplingnya atau tidak petugas mengambil sampelnya harus menggunakan APD juga sebelum mengambil semua sampel bahkan jika itu adalah bahan kemas pun sudah ada memiliki standarnya bagaimana cara mengambil sampel agar tidak mengakibatkan kontaminasi ya lalu persiapan pengambilan sampelnya ini pun harus jelas ya tadi saya jelaskan ada masuk ke ruangan yang memiliki kelembapan tekanan suhu dan kondisi hepa yang sesuai dengan standar setelah itu analisa dari bahan baku tersebut dilakukan sesuai dengan sertifikat analisis atau COA nya tersebut apakah sudah sama dengan bahan baku yang datang jika pada sertifikasi analisis atau COA tersebut tidak mencantumkan kadar luasa dari produk tersebut ataupun retest date atau best use before maka untuk penulisan pada label identitas akan diberikan tanda khusus nah ini akan nanti ada jadi expert date untuk bahan baku ini kan sangat-sangat kritikal ya jadi akan dilakukan pada tes ulang dan akan diminta untuk supplier memberikan komitmen terhadap expert date tersebut nah ada beberapa ya memang kasusnya ini saya berikan pengertian di industri ada beberapa produk itu sebenarnya yang expert date nya itu bisa lama sekali tapi untuk kepentingan produk kadang-kadang kita harus turunkan jadi misalnya ada yang expiry date nya itu 5 tahun tapi kita harus turunkan jadi 3 tahun karena sesuai dengan tes dari produksi atau tes dari sampling tersebut secara global produk ini tidak bisa memiliki tidak akan stabil kalau FD nya lebih dari 3 tahun terus kita biasanya akan lihat juga ya karena kan kita ada produk-produk yang halal produk yang tidak halal juga ada maksudnya karena itu harus di sertifikat harus pertama harus dapat sertifikasi yang jelas dari suppliernya terus yang kedua kita harus melakukan pengertesan ulang dan harus di submit terhadap badan yang mengeluarkan sertifikasi yang jelas tersebut kalau dari ini semua sudah sudah memenuhi standar ya cukup sampai tadi sih tadi sampai halal sudah memenuhi standar kita akan memasukkan ini ke proses karantina gitu dari karantina tersebut kita akan melakukan pengetesan secara berkala tersebut kembali kita akan melihat stabilitas dari produk tersebut kalau lulus ya kita akan akan secara stok di sistem jadi ini balik sorry agak sedikit muter-muter tapi tadi awalnya waktu barang datang itu akan masuk ke stok langsung sebagai stok lagi di sampling atau di karantina atau lagi di tes ya tapi kalau sudah selesai sampling selesai karantina akan diberikan label khusus juga dan area di warehouse yang kita menyimpan itu akan diaktifkan artinya barang ini sudah boleh diambil kalau itu diluluskan dari karantina kalau ditolak secara langsung sampel-sampel produk ini akan akan di-lock raknya dan akan kita ambil untuk dibalikan kembali kepada suppliernya mungkin secara gambar-gambar besarnya seperti itu ya mungkin ada pertanyaan follow-up dari Ragnet sebagai MC-nya apa yang kurang jelas mungkin ya oke ya makasih Pak Aydri sudah menjelaskan teknisnya tadi ya cukup dalam oke saya akan membuka dan mengundang teman-teman untuk masuk di sesi tanya-jawab Pak sebentar lagi Oleh karena itu saya mengundang teman-teman peserta yang tidak hanya yang sedang mengambil Q Mata Quilia QMS QBD QRS dan lain-lain dan juga mungkin dari teman-teman farmasi yang ingin bertanya lebih lanjut apalagi kita sekarang berhubungan dengan obat-obatan webinar siang hari ini silahkan bisa raise hand bila ingin bertanya nanti akan saya persilahkan atau mungkin bila ada teman-teman yang masih malu-malu kucing ya bisa menghubungi saya nanti akan saya sampaikan gitu dan juga teman-teman hari ini webinar siang hari ini ada door prize spesial sebuah bentuk apresiasi dari Pak Ditya atas keaktifan teman-teman untuk bertanya gitu ya jadi nanti akan diberikan door prize untuk pertanyaan terbaik yang nanti dipilih langsung oleh Pak Andrew gitu Pak nanti Pak Andrew akan memilih pertanyaan-pertanyaan terbaik dari peserta-peserta ini dan akan diberikan hadiah khusus bentuk cinta kasih atau bentuk apresiasi dari Pak Ditya ya silahkan teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung raise hand raise hand lewat zoom ya kalau raise hand sendiri di rumah nggak kelihatan saya oke sudah ada pertanyaan pertama dari KIMAD saya ingin bertanya Pak Andrew terkait dengan sanitasi atau hijin pada lantai produksi perusahaan terkait dengan kualiti tentunya hijin merupakan suatu hal yang sangat penting ya Pak mengingat kita ini kita hanya pada industri seperti obat tapi pada semua hal hijin juga hal yang penting pertanyaannya adalah bagaimana cara membersihkan mesin atau lantai produksi agar tetap hijinis dan seberapa sering dibersihkan karena obat harus steril apalagi tadi ada bahan baku-bahan baku yang sensitif mungkin bisa dijawab oke baik yang pertama apa namanya yang untuk pertanyaan membersihkan ya proses pembersihan ya itu jadi yang pertama-tama kita ada beda-beda produksi jadi saya akan oke saya akan jelaskan dulu karena gini ada produksi kita yang steril dan non-steril gitu jadi steril itu yang sifatnya akan langsung masuk ke darah seperti infus ataupun obat-obat injeksi itu cara pembersihannya sangat berbeda dengan yang di solida atau yang di non-steril ya yang ada sirup juga ada yang itu tapi yang tidak langsung sifatnya oral gitu yang diminum tidak lewat darah itu beda banget gitu jadi kalau yang lain-lainnya itu ada proses pembersihan setiap hari ya itu bisa pakai sapu pakai pel dan lain-lain itu pun sudah sudah ada penyimpanan maupun proses sanitasi yang khusus gitu untuk memang obat jadi ada vakum cleanernya yang khusus juga yang harus disterilkan juga itu sudah dilakukan nah itu yang general ya jadi kalian bisa agak aja kayak memang membersihkan kantor secara biasa tapi setelah itu nanti ada proses sterilnya gitu itu atau sanitasinya sedangkan kalau yang di produksi kita yang steril ya atau produksi yang memang lebih sensitif tersebut proses-proses seperti menyapu atau membersihkan debu dan lain-lain itu sangat minimal karena ketika kita bisa tahu bahwa melakukan proses-proses tersebut kalau misalnya kita nyapu ya debunya itu kan bisa naik sebenarnya ke atas juga gitu ya ke sealing kemana gitu jadi kita punya proses yang benar-benar khusus jadi produksi itu harus ditutup terlebih dulu tidak ada proses produksi lalu kita akan full cleaning terhadap steril ini tersebut nah tapi sehari-hari sebenarnya tidak ada proses yang terlalu menyapu dan lain-lain itu nggak ada jadi sudah ada kayak vakumnya langsung otomatis jalan di situ kita punya HEPA filter juga itu mengatur suhu-suhu dan lain-lain di steril itu sangat ketat orang yang masuk pun harus melalui cember sterilitas terlebih dahulu gitu jadi waktu masuk ke tempatnya kita itu sudah bersih dan mereka pakai full cover juga kayak APD gitu itu proses pembersihannya sih gitu oke baik dari Kak Imade Panca apakah sudah cukup terjawab tadi Imad Kak Imade yang bertanya tentang hijenis tadi ya Kak Imade sudah ya ya oke kalau gitu saya mengundang teman-teman yang ingin bertanya yuk teman-teman bisa raise hand bertanya langsung gitu ya jangan malu dan juga ada door price guys lumayan bisa buat beli sate habis webinar ya makan siang gitu silahkan bisa langsung raise hand yang ingin bertanya Atau mungkin dari chat juga bisa tidak apa nanti saya sampai oh masih ada tambahan Pak Andrew dari Kak Imade mungkin bisa saya sampaikan lagi bagaimana terkait pembersihan mesinnya Pak mungkin oke untuk pembersihan mesinnya lebih gini juga ya jadi pembersihan mesin ini ada dua sifatnya jadi ada satu pembersihan mesin secara berkala ya ada juga pembersihan mesin yang kita lakukan sebagai part of preventive maintenance gitu sebagai part of autonomous maintenance checklist juga itu juga part of nanti yang akan saya bicarakan lebih lanjut sih cuman untuk pembersihan berkala tersebut contoh ya jadi kita kalau misalnya membuat obat yang tidak steril kalau obat yang steril itu secara langsung pembersihan mesinnya akan langsung karena ada purify water yang kita bikin ya jadi setiap mesinnya itu secara langsung akan dibersihkan dengan water ini tersebut gitu dan ada proses pengeringannya juga ya jadi kalau yang kayak tubenya maupun mesin-mesinnya itu untuk yang produk-produk injeksi sudah ada khusus pembersihannya nah kalau yang non-steril tersebut kita membuat obat tablet nah itu kan nanti ada seperti debu-debunya ya atau bukan apa ya ya jadi kalau bikin obat kan ada pengerasannya dilakukan oven melakukan packaging itu biasanya ada serbuk-serbuknya sedikit itu kita ada kuas-kuas khusus yang kita lakukan buat membersihkan mesinnya agar tidak stuck itu dilakukan secara berkala di mungkin setiap harinya ada terus ya setiap ada pembuatan kita lakukan itu agar mesinnya tidak stuck itu juga dilakukan sih nah untuk pembersihan misalnya untuk mesin-mesin yang lebih ke arah ke packaging itu juga jauh lebih simple jadi biasanya sih kita collect waste-nya saja di dalam satu container terus kita biasanya kalau packaging itu pembersihan mesinnya sih tidak terlalu heavy ya cuma ini benar-benar ngambil packaging-packaging yang mungkin nyangkut atau apa itu kita lakukan secara manual manusianya itu dilakukan setiap hari juga gitu tapi secara waste semuanya sudah dikumpulkan jadi satu dan dipisah-pisah lalu akan di treatment secara secara khusus gitu itu untuk pembersihan mesinnya ya oh berarti apakah tidak ada proses pembersihan yang menggunakan deterjen gitu Pak ya oh nggak ada oh gini ya kalau mesin nggak 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 bisa kita seperti itu ya ada proses penyician dan lain-lain itu ada ya ada tapi nggak nggak yang biasanya kalau pakai deterjen dan lain-lain itu lebih yang ke arah seperti kayak tong sampah-tong sampahnya gitu jadi kita atau nggak usah ngomong tong sampah ya kalau tong sampah itu misalnya kita bisa membuang itu ada proses penyucian juga jadi steril itu satu terus kalau misalnya ada proses-proses setelah dimasukkan bahan dan campuran dan lain-lain itu kita cuci juga ya cuci nggak sampai pakai deterjen dan lain-lain ya jadi memang per use tapi sekarang sebenarnya untuk meningkatkan produktivitas kita tuh mengusahakan memotong proses-proses pembersihan yang sifatnya terlalu silo ya atau apa ngomongnya terlalu proses per proses gitu jadi kita biasanya oke kita produksi yang lebih banyak dulu setelah oke kita nanti baru bersihkan gitu penyucian dan lain-lainnya itu di setiap ruangan produksi juga sudah ada spesifik aturannya seperti apa jadi ada yang boleh harus dicuci dengan air doang tapi ada harus dicuci dengan zat-zat kimia yang lain juga ada gitu tapi itu tergantung banget sih dari produknya seperti apa kalau yang yang tadi saya cerita debu tadi atau mesin cetak ya penyebutnya itu tidak pernah dicuci gitu jadi itu cukup dibersihkan saja dan lain-lain gitu karena itu khusus gitu memproduksi ini ya memproduksi ini gitu malah kalau dicuci malah ya ada pencuci itu paling setahun dua kali gitu nah kalau enggak nanti malah merusak kayak dalam-dalamnya gitu kelembapannya dan lain-lain itu ada standar khusus-khususnya gitu ya baik oke ya terima kasih sudah cukup terjawab dari Kak Imade nah kita ke pertanyaan selanjutnya sekaligus pertanyaan terakhir ya jadi mohon maaf untuk teman-teman yang masih ingin bertanya mungkin nanti bisa di sesi kedua karena kita juga keterputasar waktu dan juga ada sesi selanjutnya nah pertanyaan yang terakhir untuk sesi tanya jawab yang satu ini dari Kak Kevin Budi Kumaru izin bertanya tadi mendengarkan penyelesaian Pak Andrew terdapat pengecekan kualitas untuk bahan baku tertentu yang dilakukan sebelum proses produksi dimulai nah saya ingin bertanya apa langkah selanjutnya apabila terdapat bahan baku yang ternyata tidak lulus inspeksi nah apakah dapat penggabat proses produksi juga mungkin ada antisipasi gitu yang dilakukan apabila hal tersebut terjadi nah silahkan Pak ini sangat-sangat bagus ya saya rasa thank you Kevin buat pertanyaannya jadi memang buat bahan baku yang tidak lulus inspeksi ini tuh sangat-sangat mengganggu kelancaran proses produksinya kita bayangkan kita sudah setiap produksi tapi kalau bahan bakunya nggak masuk ya kita harus nunggu lagi kan gitu kadang-kadang market sudah nggak mau nunggu jadi itu makin membuat permasalahan yang lebih besar lagi secara marketing secara perusahaan itu kan lebih sulit lagi ya jadi itu yang pertama jawabannya simpelnya seperti itu prosesnya seperti apa sih jika misalnya tidak lulus inspeksi kita akan gini pertama kita akan lihat dulu kalau produk ini datangnya banyak lalu lalu kita hanya mengambil sampel kita akan bisa mengambil resampel jadi melakukan formula yang sama lagi untuk bahan-bahan yang lain kita uji dulu apakah ada kelulusan dari situ sambil secara paralel kita pasti akan laporkan kepada supplier untuk melakukan pertanggung jawaban ataupun penggantian yang lebih cepat jadi kita biar nunggu nggak terlalu lama gitu itu juga apa namanya kita akan lakukan di luar itu sebenarnya kita juga sudah punya biasanya gini ini tidak bisa saya bilang ini secara global ini dilakukan ya cuma kebanyakan kita melakukan pengiriman itu juga secara berkala jadi misalnya dalam setahun saya punya planning produksi untuk vitalong C ya misalnya jadi saya butuh aktifnya gini adalah vitamin C sebanyak 100 ton gitu nah saya itu akan bagi itu menjadi 12 bulan nah datangnya juga akhirnya setiap bulan akan datang terus nah biasanya kalau misalnya ada dari salah satu bulan tersebut samplingnya kita nggak masuk kita akan langsung minta pengiriman di bulan-bulan depannya akan dipercepat tapi dikarenakan kita juga melakukan pengiriman secara berkala tersebut ya itu mengakibatkan yang namanya kita punya available stock itu menjadi jauh lebih banyak ya jadi itu meringankan juga buat kita untuk melanjutkan proses produksi jadi jawabannya kalau yang tadi yang pertama mengganggu-mengganggu ya dan oleh sebab itu bisnis harus punya strategi industri harus punya strategi yang jelas oke bagaimana kalau aku sampai ada ya ini namanya what if scenario planning oh what if ternyata kualitasnya nggak masuk inspeksinya nggak lulus jadi kita harus sudah siap-siap terlebih dahulu either planningnya dibanyakin atau pengirimannya yang lebih seringkan nah untuk produk-produk tadi yang tidak lulus inspeksi ini pun kita akan lihat sebenarnya ada dua prosesnya ada satu yang benar-benar tidak masuk di COA-nya itu yang kita bisa minta ganti atau kita balikan dan yang kedua kita lihat karena ada produk yang sama untuk permintaan di produksinya berbeda jadi misalnya contohnya saya mau bikin injeksi vitamin C saya nggak bisa pakai bahan baku ini saya nggak akan ngomongin bahan kemas ya karena kalau bahan kemas ini gampang nih kalau misalnya nggak lolos ya nggak lolos aja nggak ada pengaruhnya tapi kalau di industri bahan bakunya nggak lolos wah kita mempengaruhi banget tuh karena nggak bisa produksi kan gitu kalau bahan kemas mah gampang gitu ada cacat sedikit ya si stiker aja mungkin sudah selesai kalau bahan bakunya nggak bisa gitu ya nah bahan bakunya ini akan dilihat juga gitu apakah memungkinkan untuk dipakai di produk yang lain tapi ini jarang banget terjadi jadi kalau udah nggak lolos ya nggak lolos gitu tapi kadang-kadang ada yang dilihat oke kalau buat produk yang ini ini bisa nggak saya gunakan daripada saya harus balikan kenapa kalau balikan itu sebenarnya kita nggak rugi coba nya kita kehilangan yang namanya opportunity cost secara financial cost kita nggak itu tapi opportunity cost kita selalu kekurangan karena oh kita nggak bisa produksi nih gitu loh tapi kalau misalnya kayak oke menggunakan ini saya bisa produksi barang yang lain itu akan selalu dipikirkan tapi again saya bilang kita highly regulated kita semua very strict very disiplin itu jadi jarang bisa terjadi seperti itu tapi kalau di industri lain saya rasa itu standarnya sih seperti itu gitu thank you Kevin very good question ya terima kasih Pak itu sudah dijelaskan apakah dari Kak Kevin ada sudah terjawab ya sudah terjawab terima kasih Pak Andrew ya oke baik ya sekali lagi mohon maaf teman-teman yang sedang mengantri gitu ya saat ini sudah banyak antrian panjang ingin bertanya tapi akan tapi 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 nanti akan kita lanjutkan di sesi kedua tanya jawab nah oke selanjutnya kita akan masuk ke sesi kedua talk show pada siang hari ini ya langsung saja talk show kita pada siang hari ini Pak dengan tema in process reliability dan outgoing seperti tadi di awal saya akan memulai dengan bertanya beberapa hal lalu selanjutnya akan ada sesi tanya jawab kembali oke saya ingin bertanya pertanyaan yang pertama Pak bagaimana memastikan mesin ini berjalan optimal sehingga produksi bisa efesien dan efektif Pak terima kasih ada beberapa yang pertama kita punya namanya preventive maintenance kita juga punya itu part of autonomous maintenance checklist itu ada beberapa fase ya atau stages yang kita berlakukan as a basic condition yang pertama kita melihat dulu mesinnya ini apa kita punya mappingnya seperti apa kita lihat manual book dari mesin-mesin ini seperti apa setelah itu ada semua kita akan bikin planning ya yang pertama kita lihat basic basic conditionsnya bagaimana kita maintain basic conditions ini biar mereka bisa berjalan sesuai dengan kapabilitas mereka kecepatannya maupun output-output yang di ekspektasikan dan yang kedua kita lihat apakah kita ini oh sorry ya sorry saya ulangin lagi yang pertama tadi kan sudah memappingkan itu proses pertamanya dulu dari preventive maintenance ataupun autonomous mappingkan menstandarkan memberikan planning kedua melakukan maintenance nya ini sendiri how do we maintain produknya biar berjalan seperti yang tadi saya sampaikan sesuai dengan output yang kita itu ekspektasi dan yang ketiga itu adalah secara sistematis kita melakukan improvement terhadap kondisi mesin ini tersebut ini yang akan jadi saya ceritakan ya bagaimana memastikan bahwa mesin-mesinnya kita itu berjalan dengan optimal jadi yang pertama itu adalah setelah kita tahu oke mesin ini caranya kerjanya gini desainnya dia didesain untuk bisa berjalan mungkin untuk menghasilkan 100 unit per jamnya tetapi untuk memastikan tidak ada reject maupun bagus kita bisa menjadikan mesin ini di 80 unit per jam tetapi secara itu kita akan lihat apa sih yang selama ini membuat rejectnya apakah ini dari bearingsnya atau apakah ini dari mesin cuttingnya atau apa jadi kita secara sistematis melihat kondisi dan proses dari mesin ini sendiri bagaimana kita bisa sebisa mungkin meningkatkan ini sesuai dengan desain speednya jadi kita selalu melakukan seperti itu dari preventive maintenance ataupun autonomous maintenance step tersebut punya objektif untuk meningkatkan optimalisasi dari mesin-mesin ini tapi banyak sekali perusahaan di luar sana ataupun industri yang karena punya mesinnya begitu banyak kalau kalian mau saya berikan konteks di Bernofa total mesinnya kita itu ada mungkin 800-900 mesin itu yang lagi aktif dipakai yang sudah tidak aktif mungkin sudah lebih dari seribu jadi bayangkan saja beberapa mesin itu kita sudah tidak punya dokumentasinya bukan tidak punya, punya cuma tidak di keep up jadi standar-standarnya basic kondisinya seperti apa cara maintainnya seperti apa itu sudah tidak tahu kalau itu saja sudah tidak tahu kita memang mengoptimalkan itu sulit banget gitu jadi ntar ntar yang if you guys go out to the real life for work ya hal pertama yang harus kalian lihat adalah always datanya oke kita bisa gak melihat datanya standarnya gimana sih sudah di maintain seperti apa sih dan secara sistem ada gak punya sistem improvement seperti apa lalu OEE ya saya rasa kalian semua disini teknik industri sudah saya rasa familiar banget dengan OEE itu kita pakai tapi secara-secara jujur kalau saya boleh berikan dari sudut pandang industri apakah OEE ini bisa menggambarkan optimal kan OEE itu tidak cuma dari mesinnya sebenarnya ada faktor-faktornya juga dari manusia maupun dari produknya tersebut juga saya rasa OEE itu sometimes tidak menggambarkan buat perusahaan-perusahaan atau industri yang tidak menjalankan proses dari bahan baku sampai barang jadi atau jadi outputnya dari input ke outputnya itu one line kalau barangnya ini diproses secara terpisah-pisah OEE itu sangat-sangat sulit untuk dicapai itu yang terjadi di Wernofarm juga jadi yang saya sharingkan ini adalah real juga OEE membantu untuk beberapa kasus tapi di kebanyakan kasus itu kita tidak bisa benar-benar real menggambarkan apa sih yang menjadi bottleneck-nya kita problemnya dimana gitu jadi apa yang malah kalau kita tuh sekarang bikin yang namanya adalah laporan hasil produksi atau yang namanya kita sebut dengan LHP ini dengan OEE kita gabungkan kita bisa melihat oke apakah mesinnya kita nih dan orangnya kita sudah optimal atau belum gitu saya mau tekankan di poin ini juga bahwa perusahaan-perusahaan di luar negeri yang seperti di Cina apapun di Eropa ya di Jerman dan lainnya yang sudah dibilang 100% automation saya punya kepercayaan atau saya melihatnya adalah itu tidak akan bisa lepas dari manusianya jadi manusia itu masih memiliki role penting sekali untuk memastikan bahwa mesin pun bisa bekerja dengan optimal mesin bisa dianalisa secara optimal mesin bisa di improve atau ditingkatkan produktivitasnya dan efektivitasnya bukan cuma efisiensinya tapi efektivitas dari mesin ini sendiri kita bisa terus improvekan itu perlu manusia yang memikirkan dan mencari solusinya jadi bukan cuma standar-standar industri saja yang kita bisa lakukan untuk optimalkan mesin tapi juga manusianya harus sekering di improve sering diberikan pembelajaran bagaimana melihat mesin yang baru melihat sistem yang baru untuk lakukan seperti itu itu mungkin japan utama ya tapi mungkin saya berikan sedikit tambahan kalau di obat ini khususnya kita juga harus melakukan namanya performance qualifications dan validasi proses ini yang akan didokumentasikan untuk di setiap obat jadi mau bikin vitamin C harus ada performance qualifications dan validasi proses yang disambit juga ke Bepom ini memastikan juga oke kita tahu cara kerja mesinnya standar cara bekerja di mesinnya dan output yang dikeluarkan dari mesinnya itu semua sudah ada dan akan ter ini juga ter tercatat dengan rapi gitu gitu mungkin dari saya untuk poin ini seperti itu oke baik terima kasih atas penjelasannya Pak tadi kita di awal sudah banyak berbincang tentang bahan baku lalu juga mesin ya proses mesin produksi nah sekarang ingin lebih sedikit fokus ke produk pertanyaan itu yang saya ingin kepingin tahu gitu ya kami kepingin tahu dari PT Benofarm sendiri apakah ada sertifikasi yang mendukung mutu Pak dari produk seperti mungkin ISO gitu ya atau mungkin ada sertifikasi khusus lainnya untuk obat-obatan gitu bisa dijawab Pak oke kalau kita sih simpel ya pasti ISO kita sudah ada 3 ISO ISO 9100 ya untuk quality management system 45001 untuk occupational health and safety ya untuk itu untuk kepenting biasanya EHS kita lihat juga dari health and safety protokol di perusahaan memenuhi tidak dan juga 14001 untuk environmentnya jadi secara limbah pengolahan air dan lain-lain itu masuk di situ kita juga punya sertifikasi halal dan juga melalui CPOB atau dari Bepom Indonesia dan Kemenkes itu kita sudah mengikuti standar yang PIC Global itu untuk pharmaceutical industry certification itu kita juga sudah dapat secara langsung ketika kita sudah terverifikasi oleh CPOB nya Bepom seperti itu oke baik Pak masih berhubungan dengan mutu ya Pak ya bagaimana penyimpanan produk dari PT Benofam sendiri Pak apakah penyimpanan dari masing-masing produk itu sama atau ada produk tertentu yang memerlukan perlakuan khusus dan juga penyimpanan ketika distribusi Pak ketika penyampaian ke konsumen ke tangan konsumen itu bagaimana Pak oke terima kasih coba saya gini ya sedikit jelaskan untuk oke gini pada dasarnya produk yang kita ngomongin lebih ke warehouse ya jadi ya saya rasa penyimpanan terlebih dahulu sebelum pengiriman untuk warehouse nya di Benofam ini dibagi di barang jadi barang kemas maupun bahan baku masing-masing ini memiliki beberapa jenis penyimpanan yang pertama dari suhu ya suhu ruangannya ada produk-produk yang cukup di suhu suhu ruangan ya atau di bahagia 30 derajat ada juga yang harus ada di temperatur kontrolnya itu yang di bahagia 25 derajat ada juga yang harus di bahagia 8 derajat dan juga ada yang harus di freezer atau di bahagia 0 derajat nah itu yang pertama jadi dari suhunya lalu dibedakan juga menurut jenis barangnya ada jenis-jenis barang yang psikotropika itu bahan-bahan dasar yang digunakan untuk obat-obat penenang nah itu tuh ada penyimpanan secara khusus yang diawasin bukan cuma dari Bepo tapi juga dari kepolisian itu juga ada jadi memastikan kan tidak ada penggunaan secara yang salah karena itu termasuk narkotika itu juga ada penyimpanan secara khususnya jadi terpisah dan terkunci ada lognya juga siapa aja yang masuk siapa yang keluar siapa yang ambil barang itu ada pencatatnya secara khusus bagaimana kita memastikan mutu ini tercapai saat penyimpanan ini itu dilakukan secara sistem jadi secara sistem kita sudah langsung tahu produk-produk mana ketika masuk ke dalam gudanya kita sistem akan memberi tahu secara khusus kepada orang yang menghandle barang tersebut oke ini harus disimpan di mana di rak yang nomor berapa di ruangan mana itu sistem akan memberi tahu selain dari situ untuk memastikan mutu juga ada pengecekan secara berkala yang dilakukan oleh supervisor-supervisor dari gudang ini dan yang harus dilaporkan juga kepada quality assurance timnya kita memastikan produk-produk ini sebetulnya semua dari sampling dari stok opnam itu semua memenuhi dengan standar penyimpanannya penyimpanan ini juga dilakukan sesuai dengan gini ada beberapa produk yang harus dipisahkan dari produk yang lain tidak boleh dicampur jadi kalau bahan baku ada juga yang ada sefa ada yang beta itu harus dipisah secara ruangan secara gedung karena itu bisa membunuh satu sama lain jadi itu yang dilakukan untuk penyimpanannya untuk pengirimannya semua pabrik farmasi itu bakal harus bekerja sama dengan pedagang besar farmasi PBF PBF ini juga sudah standarnya BPOM jadi harus punya apotekar dan lain-lain jadi mereka bertanggung jawab secara penuh dalam penyimpanan maupun pengiriman barang-barang ini tersebut kepada end consumer nya kita di outlet rumah sakit apotek itu untuk bahan-bahan yang sensitif ya produk-produk yang sensitif produk-produk yang terlindungi itu diberikan pelindungan khusus juga terhadap mode-mode pengirimannya jadi kalau misalnya yang perlu ruangan dingin atau kontainer dingin itu selalu ada temperature logernya jadi akan selalu tahu apakah ada satu titik di pengiriman ini temperaturnya keluar dari range yang ditentukan nah itu jadi memastikan kalau sampai ada yang keluar ya produk tersebut tidak boleh diberikan kepada customer-nya kita customer pun harus bisa kita berikan edukasi tidak boleh menerima produk jika produk ini misalnya ya dosnya sudah rusak tidak tersegel solasi ataupun kita ada beberapa jenis kemasan juga kalau misalnya kayak strip dan blister jika ada yang terbuka ya tidak boleh dibeli misalnya ini adalah botol jika aluminiumnya itu sudah terbuka atau bahkan botolnya ini tidak rapat ya nggak boleh diterima ada bahkan yang kita pakai di luarnya jika karton boxnya sudah robek itu sudah nggak boleh diambil jadi itu juga yang memastikan kualitasnya dan mutunya terjaga dari awal sampai ke customer thank you oke ya tadi kita sudah berbincang ya sudah dijelaskan juga sama Pak Andrew panjang lebar kali tinggi mengenai penyimpanan di warehouse nah sekarang kita ingin tahu bagaimana tentang proses packagingnya sendiri dari packaging produk itu untuk memastikan agar mutu tetap terjaga gitu ya sampai ke tangan konsumen itu packagingnya seperti apa Pak Pak mungkin dari bahan pengemasannya apakah tiap produk itu sama atau ada produk-produk lagi yang khusus gitu memerlukan perlakuan khusus untuk packagingnya Pak atau pengemasannya oke saya rasa gini ya kalau di tempatnya kita itu kita bagi jadi beberapa jenis kemasan ya jenis-jenis kemasan yang pertama adalah kemasan primer jadi kemasan primer ini seperti potol plastik potol kaca ada yang kita sebut juga namanya file atau ampul ya ada yang infus bag ada juga yang strip blister nah itu macam beda-beda itu primer packagingnya jadi dari obatnya tersebut kemasan pertama yang melindungi dia itu seperti apa nah lalu ada yang kita sebut juga dengan sekunder packaging itu adalah di tempatnya kita kita sebut dengan printed box printed box ini diberlakukan ke semua produknya kita jadi setelah dari primer akan dimasukkan ke sekunder saya berikan contoh kalau misalnya blister dan strip ya saya rasa teman-teman disini sudah tahu ya strip seperti apa blister seperti apa kalau strip itu kan 2 aluminium foil yang digabungkan kalau blister adalah aluminium dan plastik yang jadi plastiknya mencongol-mencongol gitu nanti keluar dari luar kita bisa lihat nih obatnya warnanya kayak gimana kalau strip kan nggak bisa lihat nah itu biasanya mereka 10 strip atau 10 blister akan dimasukkan di dalam satu dos satu printed box kalau botol ya kayak misalnya botol vitamin isi 30 ya kan langsung dari satu botol ini primernya memang kapsul sih tapi kita nggak sebut itu sebagai primer karena itu sudah jenis ketersediaan jadi dari kapsul-kapsul tersebut 30 kapsul ada di dalam satu botol satu botol dimasukkan ke dalam sekundernya ya di printed boxnya tapi ada juga yang beberapa yang cuma ada satu misalnya satu blister satu blister ini dimasukkan ke satu printed box ada juga itu produk-produk yang sifatnya memang lebih mahal yang lebih penggunaannya tidak terlalu banyak misalnya seperti itu nah ada beberapa untuk extra protection sebelumnya strip dan blister ini tersebut dimasukkan dalam dus kita masukkan mereka dalam sebuah plastik plastik ini kita akan seal memastikan produk ini tidak terkontaminasi lalu satu ada tracier yaitu karton box jadi dari sekundar tersebut akan dimasukkan ke karton box itu yang yang warna coklat ya jadi dari di tadi printed boxnya itu ada mungkin 100 printed box dimasukkan ke dalam satu karton box seperti itu nah untuk pengirimannya keluarnya kita akan selalu menggunakan karton box untuk melindungi produk-produk juga jadi tidak ada yang kayak dimasukkan ke plastik dan lain tidak ada selalu semuanya printed box tidak ada standartnya untuk printed boxnya kita menggunakan sesuai dengan berapa banyak yang diminta untuk dikirimkan ke customer nah selain itu sebenarnya ada satu hal yang perlu di bagaimana sih caranya kita handling untuk packaging-packaging ini jadi packaging-packaging ini sekarang kita saya rasa dari sisi industri kita harus melihat apa sih yang menyebabkan market ini permintaannya berbeda-beda untuk jenis besarnya dimensinya dan lain-lain nah ternyata juga karena fast moving dan slow moving jadi sekarang apa yang kita lakukan jika produk ini fast moving kita akan besarkan dimensinya karton boxnya jadi treasiernya yang paling luarnya kita akan besarkan jadi kalau mengirim sekali itu bisa kirimnya langsung banyak misalnya contohnya vitamin C dulunya di satu karton box cuma ada 60 printed box atau sama dengan 60 botol nah sekarang kita harus merumuskan oh bagaimana untuk efisiensinya kita jadikan terus cari karton box yang lebih besar yang bisa muat sampai 100 botol tapi ada juga yang misalnya contohnya nih kayak tadi saya bilang kayak botol botol ini kan berat jadi kita sekarang dari 60 jadi mungkin jadi 30 kita lihat mana nah cumanya jenis kartonnya agar lebih efisien kita gunakan algoritma jadi kita melakukan algoritma khusus untuk mencari dari yang sebelumnya ada 20 lebih 32 dulu 32 jenis karton box sekarang kita cuma punya 10 nah itu kita bagaimana bisa mengecilkan dan mencari jenis karton yang bisa lebih sedikit tapi bisa mengakomodasi produk yang lebih banyak seperti itu ya baik terima kasih oke selanjutnya ini pertanyaan terakhir ya dari saya sebelum kita berlanjut ke sesi tanya jawab yang kedua jadi teman-teman yang ingin bertanya bisa mulai menyiapkan pertanyaannya ya untuk sesi tanya jawab yang kedua nah pertanyaan terakhir dari saya Pak Edru apakah ada upaya dari PT Benofam Pak yang mungkin mulai memanfaatkan teknologi industri 4.0 atau automasi begitu Pak oke thank you ini yang menurut saya paling penting dan ini adalah mungkin lebih keahlian saya ya rasa-rasa dibandingkan sebelum-sebelumnya ini saya masuk ke PT Benofam ini 4 tahun yang lalu ya seperti tadi mungkin Rahmat sudah sampaikan di CV saya juga saya datang dari industri yang sebelumnya e-commerce atau lebih ke teknologi yang saya lebih dalamin sebelumnya itu pun saya saya bekerja banyak di manajemen konsulting ya sekolah saya pun dulu waktu saya S2 saya ngambil international business itu lebih ke arah strategi itu saya memang tujuannya untuk bisa mendobrak ya artinya status quo atau apa yang status quo ini adalah hal yang sudah dilakukan bertahun-tahun di perusahaan yang menyebabkan menjadi zona nyaman yang tidak tidak menjadi sebuah katalis untuk perubahan atau tidak tidak membuat perubahan itu menjadi sesuatu yang gampang diterima oleh orang-orang di perusahaan jadi dasarnya saya memang saya sangat cinta Indonesia ya jadi saya meskipun mendapatkan kesempatan untuk studi di luar saya sudah selalu punya pilihan untuk saya balik Indonesia dan saya selalu melihat bahwa di Indonesia ini satu hal yang saya mau perbaikin adalah satu edukasi dan yang kedua adalah health care-nya gitu itu maksudnya secara personal motto-nya saya gitu knowing that saya punya opportunity untuk join dengan Binovam 4 tahun yang lalu saya melihat kenapa oh karena Binovam ini punya kapasitas untuk menjadi perusahaan yang besar punya kapasitas untuk kontribusi terhadap improvement di health care Indonesia semuanya masih keterbelakang banget gitu masih manual masih sangat tidak ada upaya-upaya untuk inovasi secara digital juga jadi waktu saya masuk tujuan saya pertama saya sampaikan ke direktur saya adalah saya akan merubah untuk kita bisa masuk ke era digital gitu atau industri 4.0 atau kita sekarang sebutnya adalah pharma 4.0 apa yang saya lakukan pertama kali disana saya melihat saya memappingkan juga saya melihat apa sih yang dilakukan orang-orang selama ini di perusahaannya ini saya lihat dulu saya ikutin dan yang kedua terus yang kedua adalah oke saya akan merubah cara bekerjanya mereka yang selama ini sekarang mereka melakukan semua secara manual saya tidak akan melakukan otomisasi terlebih dulu gak langsung semata-mata ganti orang jadi robot tidak tapi pertama-tama adalah mengumpulkan data nah saya rasa 4.0 ini dasar dari semuanya adalah data when you have zero data gak akan pernah ada yang namanya 4.0 jadi data is the most important fundamental dari 4.0 nah bayangkan kalau kita melakukan semuanya manual mana punya data perusahaan ini gitu jadi apa yang kita lakukan pertama adalah mendigitalisasi proses-proses manual yang sebelumnya ditulis di kertas sekarang harus ditulis di komputer yang sebelumnya ditulis di laporan Excel sekarang harus masuk ke laporan sistematis atau database yang sebelumnya dilakukan tanda tangan secara manual sekarang harus tanda tangannya digital nah itu yang kita sedang upayakan dalam 4 tahun terakhir ini adalah upaya yang besar saya gak ngerasa dalam 2 tahun ke depan pun bisa selesai gitu karena perusahaannya besar ya kalau kalian sekarang ada 1600 orang luas area produksinya ada sekarang hampir 15 hektar ada beberapa area produksi yang besar jadi gak mungkin segambang itu kita nganti semua jadi komputer gitu kan investasi juga mahal jadi perlahan-lahan kita ubah satu persatu yang proses pertamanya ngumpulin data ya jadi dari ngumpulin data secara digital kita langsung saya nge-cut cost banyak karena kita mulai paperless dulu penggunaan papernya kita dalam satu bulan itu bisa kayak mungkin sekitar 2 ton kertas karena kalau industri farmasi ini kalau kalian mau dapat approval dari pepem kita harus ngirimin mereka paperwork nih untuk oke produksi prosesnya gimana hasilnya gimana itu dikirim gitu untuk dikasih ke pepem itu udah banyak ya tapi yang lain-lainnya pun banyak yang diproduksi nyatet lah ada ada dari bagian ARD nya ada bagian dari QC nya gudangnya semuanya pakai kertas sekarang digital semua ngurangin kertas banyak tapi setelah itu dapat data banyak banget nah ketika kita analisa kita tahu problemnya dimana-mana jadi yang pertama tadi data kedua paperless ketiga sekarang saya lihat proses mana saja yang lama bottleneck nya dimana kita bisa melakukan apa improve di situ dan yang keempat terakhirnya baru install oke sekarang saya sudah tahu cara kerjanya gimana problemnya dimana solusinya seperti apa bagaimana saya stick to the next level nah next level ini kita selalu sebut dengan yang namanya adalah the real 4.0 yaitu menggunakan teknologi ataupun mesin-mesin yang bisa menggantikan dependensinya kita kepada manusia jadi di BRNO Farm ini sudah mulai menginstall yang namanya conveyor belt jadi kalau dari produk dari produksi ke gudang udah bisa pakai conveyor kita gunakan robotik juga untuk mengambil-ambil barang menggunakan beberapa mesin otomatis one line jadi dari input ke outputnya sudah tidak ada perlu manusia yang ikut ikut cuma perlu melakukan pengecekan jadi kita udah lakukan seperti itu tapi itu tidak bisa dilakukan kalau nggak ada data itu sih mungkin yang saya bisa berikan untuk 4.0 tersebut oke baik terima kasih berarti data itu sangat penting ya Pak ya dan data itu perlu semacam didigitalisasi dalam upaya untuk menjadi industri 4.0 oke ya selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab atau Q&A yang kedua ya sebelum saya membacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke saya saya ingin kembali mengundang teman-teman yang ingin langsung bertanya bisa silahkan raise hand ya dan juga ada door press untuk pertanyaan terbaik ya oke langsung begitu saya bilang door press ada dua terima kasih teman-teman oke mungkin dari Kak Tris Dayanti dulu bisa silahkan untuk on cam on mute memperkenalkan diri dan juga menyampaikan pertanyaannya oke terima kasih Rahmat selamat pagi menjelang siang semuanya nama saya Tris Dianti dari Teknik Industri Angkatan 19 nah saya ingin bertanya nih kepada Pak Andrew tadi kan Bapak sempat menyinggung ya mengenai limbah nah untuk pengendalian dari limbah ini sendiri apakah ada penampungan khusus atau proses pengendalian limbah ini kayak harus diolah sedemikian rupa sehingga menciptakan kondisi yang ramah lingkungan gitu ya Pak terima kasih ya Pak Pak Andrew bisa langsung dicapak sorry sorry tadi ini di tempatnya saya ini suaranya agak hilang waktu di tengah-tengah pertanyaannya mungkin boleh diulangin ya silahkan diulang lagi Tris oke maaf mungkin sinyal saya yang kurang baik ya jadi gini Pak kan tadi Bapak ada menyinggung mengenai limbah Pak nah untuk limbah ini sendiri di PT Bapak apakah kayak ada cara apa ya cara pengendalian untuk limbahnya gitu Pak sehingga bisa diolah sedemikian rupa jadi bisa ramah lingkungan gitu Pak terima kasih terima kasih ada jadi wah kalau misalnya kamu minta itu saya mungkin gak bisa menjelaskan secara detail saya minta maaf terlebih dulu karena memang saya gak terlalu tahu teknikalnya secara jujurnya aja ya cuma untuk pengolahan limbah di tempatnya kita sangat-sangat diawasin dan ada sertifikatnya semua jadi kita ini limbah yang keluar dari kita pun itu semua sudah sifatnya satu kalau limbah yang tidak sifatnya tidak ramah lingkungan kita tidak akan kita akan proses terlebih dulu lalu kita akan kirimkan ke bagian-bagian seperti yang namanya PPLI itu adalah pembuangan limbah-limbah medis atau limbah-limbah beracun ya kita nyebutnya gitu itu sudah ada kita bekerja sama dengan satu beberapa gak cuma satu beberapa institusi yang melakukan terlebih tersebut cuman untuk limbah-limbah produksi lainnya misalnya kayak air ya air air yang keluar dari kita itu bahkan lebih murni daripada air sungai secara dasarnya gitu karena satu kalau di pabrik obat ya misalnya bikin infus itu harus masuk darah nih kita memproses airnya ini sendiri juga jadi gak mungkin kita memproses air yang jelek karena itu harus bisa masuk darah jadi itu harus lebih murni daripada air yang kita minum kadang-kadang gitu nah itu dengan proses yang sama jadi dari kita akan masukkan ada reverse osmosis ya untuk air itu terus ada purification water ada mesin-mesinnya khususnya sendiri juga untuk memang memproses agar air ini bisa bisa disalurkan kepada warga ya ada sungai ada apa itu ke sana nah terus ada juga limbah-limbah yang sifatnya ini kita bisa gunakan beberapa limbah ini mikro biologinya mikro biologi dari produk-produk ini akan secara khusus akan digunakan untuk treatment waste-nya kita yang lain jadi malah akan beberapa itu akan diproses secara khusus agar menjadi bakteri-bakteri khusus yang bisa memakan limbah-limbah yang lain jadi ada juga yang seperti itu yang dilakukan itu secara generalnya ya tapi kalau proses satu persatunya saya kurang tahu bagaimana itunya tapi semoga bisa menjawab kalau diproses apakah diawasin dan diamankan apakah kita bersama dengan perusahaan lain yang lebih kompeten dalam mengelola limbah ini juga dan itu membayar jadi kita kalau bersama dengan mereka itu kita bayar mereka juga agar mereka mengelola limbahnya kita baik Pak terima kasih terima kasih ya terima kasih Tristendi sudah bertanya dan terima kasih Pak Andrew sudah menjelaskan ya oke kalau begitu saya langsung undang penanya kedua dari yang sudah raise hand dari tadi semoga kakak gak capek ya dari tadi raise hand Kak Ahmad Fauzi bisa silakan langsung memperkenalkan diri dan menyampaikan pertanyaannya baik terima kasih Rahmat selamat siang Pak perkenalkan saya Ahmad Fauzi dari teknik industri 2019 izin bertanya terkait dengan kebijakan mutu yang diberlakukan dalam perusahaan kebijakan mutu itu kan digunakan sebagai pengendalian utama untuk melakukan perencanaan lalu penganggaran juga pelaksanaan kegiatan pemantauan juga hingga evaluasi nah pertanyaan saya adalah bagaimana perencanaan kebijakan mutu yang diberlakukan oleh perusahaan Bapak dalam hal pemasaran produk tersebut terima kasih oke saya coba ulangin pertanyaannya ya pada dasarnya pertanyaannya adalah kamu bagaimana pengendalian mutu yang digunakan untuk strategi pemasaran betul gitu ya betul oke kalau strategi pemasaran sih secara jujurnya kita tidak terlalu mementingkan pengendalian mutu karena gini ini saya berikan realistik pandangan juga ya apa yang terjadi di industri di semua perusahaan tim pemasaran maupun tim produksi itu selalu terpisah selalu memiliki kepentingan yang berbeda juga gitu pemasaran sama orang-orang yang ngurusin pembuatan itu sudah punya konflik of interest juga pasti jadi misalnya kayak gini nih pemasaran bilangnya kayak oke saya bulan depan ini mau jual vitamin C tiga kali lipat tapi orang produksinya kita wah kita kalau bikin segitu banyak tiga kali lipat kita bisa menurunkan kualitas nih gitu jadi pada dasarnya pertama-tama very good questions karena ini menurut saya ini pertanyaan yang akan real banget di dunia di dunia luar sana gitu karena orang marketing kadang-kadang tidak mementingkan yang penting saya bisa jualan gak usah mutunya gimana yang penting saya bisa jualan gitu itu yang terjadi di tempatnya kita kita lakukan yang namanya kan ISO ya karena kita ISO juga kita punya ISO meeting dan audit yang secara berkala ada manajemen meeting juga yang kita lakukan secara berkala setiap minggu yang kita pastikan mereka tahu nah untuk memastikan mereka tahu kualitasnya kita memastikan mereka untuk melakukan kontrol di outlet dan di distributornya kita again karena mungkin sedikit yang berbeda ya kalau misalnya saya gak ngerti kalau pabrik makanan itu boleh mendistribusikan makannya mereka secara langsung jadi contohnya seperti Wings Unilever, Mayora itu mereka misalnya mau jual langsung ke supermarket atau mau jual langsung ke pokok klontong pun memungkinkan selain kok kita tidak boleh kalau pabrik opa tidak boleh jadi orang marketingnya kita kita pastikan mereka melakukan pengontrolan mutu di partner distribusi kita atau di supply chainnya kita kenapa seperti itu sudah kita berikan pemetaan jadi obat itu kalau sudah satu tak kurang dari setahun ED value obat tersebut ini akan turun setengah yaitu 50% jadi kalau orang 50% bayangkan marginnya orang marketing kan jadi kecil kalau jaman sekarang ngomongnya gak cuan gitu kita kerja ini gak itu jadi orang marketing harus punya strategi memastikan produk-produk yang kita jual ini dalam jangka waktu yang terbaik maksudnya vivo ya first in first out itu harus mereka lakukan EDnya jelas outletnya kemana saja penyimpanan di ruangannya seperti apa dan yang kedua mutu itu sangat-sangat di di highlight juga sebenarnya sekarang di marketing meskipun mereka tidak mau peduli tapi mereka sekarang mau gak mau kalau misalnya satu gini penyimpanannya gak betul penyimpanannya gak betul produk itu bisa nyampe ke customer jelek warnanya bisa berubah bahunya bisa berubah bahkan beberapa menjadi dangerous kalau obatnya ED dan lain-lain maksudnya membayangkan jiwa dan lain-lain jadi itu yang mereka kita push untuk mereka perhatikan karena kalau enggak itu akan memengaruhi profit luar biasa apalagi kalau sampai ada yang kasus nih misalnya ada kasus yang meninggal itu di semua perusahaan farmasi ini sudah pernah terjadi semua kadang-kadang bukan karena obatnya sih kadang-kadang karena dokternya ternyata tidak tahu misalnya pasiennya ini ternyata alergi dengan obat dikasih obat ini bisa bereaksi di tubuhnya tapi itu pun mempengaruhi brandingnya kita perusahaan farmasi akan kena banyak nah itu pastikan di mutu untuk di area pemasaran adalah bagaimana memastikan mutu ini tidak menurunkan opportunity kita untuk mendapatkan profit yang paling maksimal jadi itu yang selalu kita tekankan sih kepada mereka terima kasih apakah sudah menjawab jadi kalau saya simpulkan lebih evaluasi dalam hal pemasaran tersebut ya Pak jadi lebih ke retailnya itu lalu ini Pak semisal dia sudah lebih dari ED itu apakah ada pengembalian barang tersebut ya Pak ataukah ditarik seperti itu ada dua kasus ya jadi kalau misalnya barangnya ED itu bisa langsung dimusnahkan di outlet ataupun di apa namanya distributor atau bisa dikembalikan ke kita dan itu semua akan didokumentasikan secara jelas dan akan diberikan kepada BPOM karena setiap obat yang kita buat itu ada catatan penjualannya kemana saja jika misalnya tidak terjual akan dimusnahkan bagaimana dan itu harus diberikan kepada BPOM ya baik Pak, terima kasih Pak terima kasih ya terima kasih atas jawabannya Pak Andrew dan Kak Ahmad sudah bertanya tadi terima kasih kembali saya mengundang bila ada teman-teman yang ingin bertanya langsung bisa langsung raise hand gitu ya dan mengucapkan pertanyaannya sebelum saya masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di saya belum ada oke masih belum ada kalau begitu saya langsung bacakan saja ya pertanyaan yang sudah masuk dari saya yang pertama ada dari Kak Harda Grahita selamat pagi permisi saya izin bertanya apakah kedatangan bahan baku pernah dilakukan inspeksi secara menyeluruh 100% gitu itu pertanyaan yang pertama Pak ya lalu ada pertanyaan yang kedua apakah pernah ditemukan bahan baku yang tidak sesuai gitu Pak ya tidak sesuai ketika dilakukan pengecekan dan inspeksi standar yang tadi akar N plus 1 tetapi secara tidak sengaja gitu Pak ya mungkin masuk ke lantai produksi dan terjadi ketidak sengajaan lolos gitu Kak langkah apa yang dilakukan oleh perusahaan Pak yang pertama tadi gimana yang kedua saya sudah jelas oke pertanyaan pertama tadi kedatangan bahan baku apakah dilakukan inspeksi secara menyeluruh 100% gitu Pak 100% apakah atau ya cuman inspeksinya tidak sampai 100% gitu Pak thank you jadi ada dua tadi ya kalau inspeksi itu tergantung yang datang berapa banyak kalau yang datang sedikit saya bisa go into detail tapi saya rasa nggak perlu ya karena nanti kalau di industri di beda-beda perusahaan dan beda industri itu bakal beda standarnya ya kalau di agen farmasi ini punya rule yang khusus karena itu dari pepom juga rule nya bagaimana cara ngambil sampelnya cuman secara general tadi ya kita tidak akan melakukan inspeksi full inspeksinya akan menggunakan rumus tadi ya kan tapi ada beberapa yang datangnya cuma sedikit cuma misalnya empat unit itu kita akan melakukan sampling ke empat-empatnya gitu itu yang simple ya pokoknya empat unit misalnya datangnya dalam empat box ya kita sampel empat box kalau empat kontainer empat kontainer tapi kalau lebih dari situ dari unit tersebut kita lakukan sampling terus kalau tidak sesuai saya rasa nggak mungkin kalau untuk sekarang ya apakah pernah kelolosan saya nggak bisa menjawab saya nggak tahu tapi selama empat tahun terakhir kalau saya nggak pernah ada karena kalau kalau ada areanya jadi kalau misalnya barang ini sedang di karantina dan lain-lain areanya terpisah dari area yang boleh diambil untuk produksi juga jadi tidak mungkin kelewatan sih lah kalau misalnya preventifnya gimana saya selalu ngomong adalah ini adalah sistem karena kita udah berhasil mengimplementasi sistem dimana itu semua komputerisasi kalau misalnya manusia ini nggak bisa misalnya tiba-tiba ngomong gini dia disuruh ngambil di rak A12 dia nggak tahu sebenarnya di A12 itu barangnya apa dan dia sampai di A12 pun dia harus melakukan scanning secara spesifik oke saya ngambil barang ini nanti dibilangin sama mesin scannernya betul atau tidak yang dia ambil jadi bukan semata-mata lagi adalah oke aku mau ngambil ini mau ngambil itu yang udah lulus atau belum tapi secara sistem sudah ada validasi khususnya kapan mereka boleh ngambil dan kapan tidak tapi diluar itu secara fisiknya pun sudah kita pisahkan sih untuk sekarang jadi harusnya tidak ada kalau mungkin mau tahu strateginya gimana ya satu pastikan areanya kalian cukup untuk bisa memisahkan jenis-jenis produk dan yang kedua punya lah sistem yang jelas jadi kalian tahu kapan boleh ngambil barang ini kapan tidak boleh gitu oke terima kasih Pak atas pemaparannya kalau begitu saya lanjut ke penanya pertanyaan dari namanya siapa ya oh yang tanya tadi ada dari Kak harga grahita harga grahita kak harga grahita ya oke ya selanjutnya ke pertanyaan selanjutnya dari penanya Kak Evelyn Kurniawati selamat pagi izin mau bertanya kalau suatu aktivitas produksi ya ini mungkin mengulang sedikit mengulang dari pertanyaannya tadi Kak Fauzi apa terjadi kecacatan yang timbul atau kerusakan dan lain-lain apakah selama distribusinya Pak apakah produknya yang rusak tersebut di recall ditarik ulang lalu jaminan apa yang diberikan kepada pelanggan Pak terima kasih oke recall itu punya beberapa kasus ya ada satu khusus yang namanya mungkin 2 tahun yang lalu yang cukup heboh ranipidin itu salah satu obat yang paling sering digunakan di dunia nah untuk obat mah ya ranipidin ini untuk penanganan lambung dasarnya ditemukan di lab dari pembuat bahan baku terbesar di dunianya juga ya itu di India memiliki tendensi untuk produk ini menyebabkan kanker bahan bakunya ini punya tendensi besar untuk menyebabkan kanker nah oleh sebab itu kita akan merecall jadi di recall ini benar-benar dari penemuan saintifik ya terhadap bahan baku maupun terhadap campuran obat yang dilakukan beberapa itu jadi itu akan dilakukan recall selainnya akan saya jelaskan caranya recall gimana ya tapi yang kedua juga misalnya seperti ini kita udah memproduksi obat dengan benar waktu dikeluarkan dan di waktu kita melakukan QC awal dan lain aman tapi kita kan selalu punya namanya sampling product ya yang kita simpan juga jadi setelah kita buat setiap batchnya kita akan ambil sampelnya dan kita akan simpan produk ini sampai 3 tahun setelah di AED jadi kita punya ruangan khusus gedung khusus untuk menyimpan sampel-sampel produk ini juga kita akan lihat secara berkala apakah ada perubahan nah dulu ternyata ada oh di ketahuan juga itu karena bahan bakunya ternyata bahan baku ini setelah 6 bulan akan di kalerasi warnanya berubah itu kita akan langsung melakukan tindakan melakukan pengecekan ulang melakukan pelaporan kepada BPOM dan lain-lain lalu kita akan recall selain itu ada recall juga yang dilakukan karena reaksi terhadap pasien jadi jika ada pasien-pasien yang melakukan misalnya ternyata oh obat ini menyerang suatu organ khusus yang kita tidak pernah tahu sebelumnya yang belum ada di research jadi ada komplain dari customer kenapa kok setiap kali minum produk ini jadi kayak gini kita akan menolong penelitian dan jika itu diverifikasi oleh badan pemerintahnya kita akan langsung melakukan recall bagaimana cara recallnya adalah yang pertama kita melakukan pemetaan oh sorry sebelum pemetaan kita langsung mengeluarkan surat jadi surat ini adalah surat yang akan diverifikasi oleh pemerintah juga BPOM maupun KMNKES bahwa produk yang kita produksi ini tersebut tidak boleh dikonsumsi ataupun tidak boleh didistribusikan lebih lanjut ya dan siapapun yang memilikinya bisa menghubungin kontak-kontak yang sudah disediakan maupun pembeli-pembelinya di supply chain-nya kita nah setelah itu kita akan satu persatu jadi kita akan langsung penarikan dari distributor distributor, distributor, narik ke outlet, ke rumah sakit, ke apotek jadi sebabnya seperti itu recallnya dan kita akan melihat sih dari again karena kita very heavy di data kita langsung tahu produknya kita punya berapa banyak jumlahnya berapa banyak yang harus di recall berapa banyak yang sudah pernah dijual itu kita akan mendapatkan datanya juga seperti itu dapat menjawab Evelyn iya iya oke selanjutnya saya akan masuk ke pertanyaan terakhir ya sebenarnya masih banyak pertanyaan lain yang sudah masuk di kita cuman karena kita berdasarkan waktu mohon maaf teman-teman semua jadi ini saya bacakan pertanyaan terakhir yang terakhir yang masuk tapi ya menurut urutan gitu ada pertanyaan dari Kak Winardi Isyah Goriston Pak selamat siang Pak Andrew saya ingin bertanya apa tantangan terbesar Bapak dalam membangun sistem otomasi di Indonesia ya itu saja terima kasih Pak bisa dijelaskan atau diceritakan gitu mungkin Pak tantangan Bapak terima kasih very good question very good question oke jadi saya akan bilang ya strategi saya dalam memimpin tim saya atau perusahaan ini untuk masuk ke 4.0 ataupun ke dunia digital ke dunia otomization itu saya selalu punya tiga pilar ya tiga pilar ini saya sebut dengan 3S tiga S tiga S ini terdiri dari satu adalah strategi yang kedua adalah sistem dan yang ketiga adalah staff strategi sistem dan staff satu faktor ini tidak akan bisa hidup tanpa dua faktor yang lain jadi mereka sangat co-independence co-dependence sorry maksudnya co-dependence jadi mereka sangat bergantung satu sama lain kita punya strategi tapi kalau gak punya manusianya gak punya staffnya maupun gak punya gak punya sistemnya gak akan pernah jalan strateginya kita sudah punya sistem kalau kita tuh gak punya strategi dan gak ada orangnya gak tahu mau diapakan sistemnya orang kalau gak ada sistem dan strategi tidak tahu harus jalan ke arah mana jadi tiga faktor ini yang paling penting menurut saya untuk kita mau menyelesaikan semua masalah yang ada di perusahaan gak cuma otomisasi ya nah tapi terlebih-lebih lagi ketika kita mau menjadikan segala sesuatu itu kita harus memiliki strategi first, untuk tahu ok, where we are going as a company where are we heading are we going to cut cost atau are we going to maksudnya menggunakan mesin yang otomasi ini tujuannya apa apakah kita mau cut cost atau mau kita kirim ke customer lebih cepat karena itu berbeda loh berbeda banget objektifnya dan itunya harus jelas harus jelas dulu terus kita bikin sistemnya ok, sistem ini digunakan untuk apa? untuk tahu kita tuh menuju ke strategi tersebut caranya gimana dan sistem ini menentukan nanti kita udah ngikutin cara ini, belum? dan yang ketiga adalah orangnya ketika kita tahu strateginya gimana arahnya kemana, harus jalan seperti apa manusia ini bisa menentukan manusia ini bisa menentukan can I go to my final destination faster? can I actually make some improvement along the way? that's always the question nah manusia ini sangat crucial untuk menentukan jalannya dan caranya itu sudah yang paling efisien gitu oke ya oke terima kasih apakah sudah terjawab ya sudah terjawab dari Kak Winardi ya terima kasih Pak mohon maaf ya teman-teman karena keterpetasan waktu jadi kita harus beranjak ke acara selanjutnya ya Pak Andrew nanti akan memilih 5 penanyaan terbaik yang akan mendapatkan hadiah spesial doorpress dari Pak Ritya untuk webinar siang hari ini namun sambil menunggu Pak Andrew memilih ini dari sekian banyak pertanyaan yang luar biasa menurut saya kalau bisa sih semua ya dikasih doorpress tapi kayaknya budget tidak cukup gitu ya baik oke selanjutnya kita akan mendengarkan pesan dan kesan dari dosen teknik industri Universitas Surabaya Dr. Yeni Sari Sarjana Teknik Master of Science kepada Ibu Yeni waktu dan tempat kami persilahkan ya terima kasih Rahmat Utomo salam kenal Pak Andrew Wirawan saya mengikuti prosesnya dari awal sampai ke belakang menarik banget gitu ya pertanyaan-pertanyaan dari Panitia yang dipertanyakan oleh Rahmat Utomo yang tadi saya dengar dia adalah MC terbaik dari Fakultas Teknik terus dibalas sama Pak Andrew dengan penjelasan dari segi strategis dan operasional serta teknis yang luar biasa ya sampai apa namanya walaupun ini kita audio ya full audio gitu ya itu membuat apa banyak hal-hal yang menarik gitu nah sebelumnya salam kenal dulu ya Pak Andrew saya ini kebetulan mulai September ini menjabat Kepala Laboratorium Quality and Performance Management kalau tadi Bu Indri menyatakan bahwa kita kan tahun ini lagi dapat MBKM tuh hibat merdeka belajar gitu jadi kayaknya Mas Menteri itu punya apa ya atau Pak Andrew yang punya apa ya kesamaan dengan Mas Menteri membuat perubahan yang begitu besar ya begitu besar kepada mahasiswa kita sehingga mahasiswa kita dipaksa untuk belajar keluar ya keluar prodi maupun praktisi banyak kita datangkan gitu selama tahun ini apa namanya saya termasuk yang berin charge oleh magang industri ya jadi kita punya 10 mahasiswa yang keluar ke berbagai industri industri kayu yang menjadi core bisnis kami ya core industri kami karena kami punya teaching industri ya yang bergerak di bidang kayu jadi kami menguasai perkayuan kemudian apa namanya logistik ya logistik itu kita punya profesor kita punya kerjasama dengan pihak pemerintah dan PT SPIL ya jadi CEO-nya mengajar rutin gitu ya seperti itu yang terkaget-kaget itu adalah industri farmasi Pak jadi saya sendiri kalau apa ya konsultasi atau penelitian itu banyak ke UKM dan makanan gitu ya HACCP kualitas itu itu luar biasa gitu ya tapi kalau tadi farmasi itu terkaget-kaget gitu ya banyak aturannya gitu dan macam-macam gitu nah ke hari ini juga menjadi bagian dari teaching grant program MBKM teaching grant hibah pengajaran kami kepingin menyediakan perpemikiran yang holistik untuk mahasiswa dari sisi apa namanya mutu dan reliability kemudian setelah selesai hari ini Pak Andrew nanti anak-anak akan diberi case tadi dan dibagi dari segmennya apakah incoming in process atau outgoing sehingga mereka akan mendapatkan secara holistik dulu nah industri yang kami pilih kebetulan ini berkat koneksinya Pak Christopher gitu ya kita milih industri farmasi aja karena lagi booming ya pandemi mungkin tahun depan kita akan shifting ke berbagai industri-industri lain gitu ya yang tadi saya cukup terkaget-kaget karena Bapak adalah agent of change ya saya tadi ada pertanyaan menggelitik di dalam hati ini bagaimana melakukan agent of change gitu ya di perusahaan yang dikelilingi oleh dinding peraturan gitu dan Pak Andrew itu bisa enggak gitu ya ternyata Pak Andrew ini latar belakangnya ekonomi digital dimana kreativity itu nomor satu gitu ya bagaimana orang yang menitip beratkan kreativity ya dengan latar pekerjaan beberapa tahun bertahan empat tahun di industri farmasi yang kreativity is not necessary gitu itu luar biasa ya bagi saya itu tantangan yang besar banget gitu ya nah seperti itu pertanyaan menggelitik lainnya adalah bagaimana karyawan dan manajer itu dikatakan berprestasi batasan dinding begitu banyak gitu ya jadi performance kalau berbicara dengan Pak Andrew kan corporate strategic manager ya berarti berbicara reward and punishment kalau saya lihat stylenya Pak Andrew ini kan kayaknya lebih orientasi reward ya bagaimana reward itu bisa dipikirkan dengan batasan regulasi dan apa ya old style dari perusahaan ya ataupun kita ngomong senior manager gitu nah itu luar biasa Pak Andrew jadi saya menangkap filosofi 3S nya strategic system dan staff itu TI banget gitu ya ya walaupun apa namanya Pak Andrew itu bukan orang TI ya dari hubungan internasional atau bisnis internasional itu TI banget ya bagaimana melihat sistem ya seperti itu terus kemudian ya strategi haruslah seperti itu gitu Pak kemudian agent of chain itu saya apresiasi banget tetap semangat Bapak apapun tantangannya goal sehingga apa bernovam bisa apa ya menjadi salah satu wadah bagi Bapak untuk mengembangkan personal idea atau vision terkait dengan education and head care gitu ya kalau education kami sudah di education kalau head care itu saya jujur ya waktu itu saya bilang ke suami saya nanti saya kalau sudah pensiun dari Ubaya saya mau kerja di hospital ya hospiternya Ubaya kita baru membuka hospital terus suami saya ngomong kenapa kamu harus bekerja di hospiternya Ubaya saya bukakan kamu aja rumah sakit terus saya kaget gitu ya ya jadi kita sekarang lagi mengumpulkan apa namanya dokter-dokter dan apotik untuk mereka yang apa kalangan masyarakat yang bawah yang tidak mampu ya mempunyai visi yang sama tapi mohon Pak Andrew amin ya ya itu untuk mengisi masa tua saya gitu ya seperti itu saya kadang nyelutuk ke suami suami itu seriusin gitu ya seperti itu gitu tapi kita mempunyai visi yang sama gitu di education kalau healthcare saya belum Pak belum mampu kesana gitu tapi saya cuman nyelutuk seperti itu aja Bapak sudah memulainya itu menginspirasi banget saya secara pribadi gitu nah kemudian yang terakhir ya data ya itu kita selalu ingetin anak-anak mahasiswa itu data itu penting jangan suka ngomong itu tanpa data apalagi kalau manager atau corporate manager itu ngomong itu kan pakai intuisi nah Bapak enggak mengembalikan itu harus database gitu ya database gitu ya apa namanya terkait dengan data juga memang orientasi TI atau fakultas teknik itu ke big data ya sama industri 4.0 kita sudah bergerak kesana sekarang juga ada magang industri yang membuat VR pak VR di perusahaan Jerman bagian circuit breaker gitu ya terkait dengan K3 nya kita menapak lah kita semua menapak kesana gitu ya jadi kalau berbicara dengan data kami juga berharap bahwa pertemuan ini juga akan membuka ya peluang ke yang lainnya gitu ya satu inspirasi bagi teman-teman TI ya bahwa bisa bekerja di industri farmasi ya seperti ini terbuka wawasanya contohnya Pak Christopher saja gitu kalau dia enggak ada visi untuk jadi dosenya mungkin dia tetap bertahan di situ ya untuk Pak Christopher jadi dosen Pak kami kekurangan resources gitu ya seperti itu mau jadi dosen itu mau cari dosen itu susah Pak semua anak-anak itu suka wira swasta ataupun profesi ya dosen sudah tidak dilirik gitu ya jadi satu bisa menginspirasi anak-anak bahwa bahwa industri farmasi bukan cuma milik farmasi gitu ya bukan cuma milik lulusan farmasi kalau lulusan farmasi sudah ya salah satu fakultas yang mahasiswa banyak sekali itu farmasi Pak kapasitas 200 yang daftar 600 coba gitu kan ya laku banget farmasinya gitu tapi ternyata apa latar belakang seperti Pak Andrew Pak Christopher gitu ya itu bisa bekerja itu semoga bisa menginspirasi teman-teman ya nanti kalau sudah lulus itu berorientasi ke industri farmasi gitu kemudian yang kedua tentunya untuk mahasiswa yang lagi ongoing mahasiswa nanti kami berharap nanti ada maga industri di yang bisa ke industri yang lebih banyak gitu ya Bapak kami berani menjamin mahasiswa kami dengan akreditasi internasional kami akan mengirim yang berkualitas gitu itu jaminan dari kami gitu dan itu terbukti dari setelah ini program MBKM kami berhasil mengirim 10 ya dengan MOU 4 gitu di di luar gitu dengan pemerintah maupun di pusat-pusat multinasional ataupun skala regional gitu ya exceeding the indicator di indicator cuma minta 5 gitu ya kita mencapai 10 dan kita akan berlanjut untuk ke semester berikutnya gitu kemudian tentunya kerjasama berikutnya adalah saya kurang tahu yang farmasi tapi ya terima kasih Klara atas remindernya ya untuk Pak ini gak boleh lama-lama nih Pak Endro masih ada meeting gitu ya tapi saya mengapresiasi yang ketiga adalah kerjasama di bidang bernofan dengan ubaya secara strategi saya kurang tahu tapi kita punya lab hambang bio itu kerjasama dengan Korea mengembangkan ginseng gitu ya seperti itu sorry kerjasama dengan kimia farma mengembangkan ginseng jadi ada dosen lulus dari Korea mengembangkan ginseng atau kalau kita jahe ya gitu ya seperti itu nah mungkin itu Pak nanti itu levelnya agak strategis itu urusan nanti tapi mari kita mengembangkan pendidikan ya Pak pengalaman praktis ya dari Bapak saya secara pribadi mengapresiasi ya Bapak silahkan bingung memilih enam pertanyaan ya pertanyaan dari Imade Panca terkait dengan hijienis mesin produksi kevin body terkait dengan defect pro material dan harga grahita yang kemungkinan lolos itu gimana gitu kan Tristan Yanti juga menarik ya penanganan lima medis gitu bagaimana masker sekarang harus dipakai dibuangnya gimana gitu kan terus kemudian Evelyn tanya recall itu menarik banget gitu Winardi tantangan terbesar dari Bapak melakukan ini ya sama yang satunya tadi Pak Fauzi ya Pak Fauzi itu saya terkaget-kaget ya mutu di strategi pemasaran itu apa itu out of box banget gitu dan itu pertanyaan silahkan Bapak berbingung ya memilih pertanyaan kalau sampai the worst case saya kasih sajalah semua door price-nya itu 7 orang itu ya gak apa-apa gitu ya jadi Bapak pilih aja apa ini nanti yang bertanya kita kasih semua tapi Bapak pilih the best five gitu silahkan gitu ya itu Pak Andrew terima kasih banyak terima kasih Bu Yeni senang sekali juga bisa membagi ilmu dan pengalaman juga sama teman-teman disini ya harapannya kita semua bisa lebih maju negaranya kita lebih maju juga saya juga lebih senang nah untuk pertanyaannya sih semuanya bagus terima kasih semuanya untuk partisipasinya mungkin yang saya tadi sudah pilih dan saya catat juga di yang mungkin menangkap atensi saya lebih mungkin Kevin Trista Yanti Amat Fauzi Evelyn dan Winardi thank you selamat ya ya terima kasih Pak Andrew saya kembalikan ke Panitia terima kasih Bu Yeni oke ya terima kasih Bu Yeni atas pesan dan kesannya dan juga sharingnya tadi sungguh luar biasa Bu terima kasih dan juga Pak Andrew terima kasih sudah memilih ya 5 best question 5 best pertanyaan dari 7 dari total ya ada pertanyaan dan untuk teman-teman tadi yang sudah dipilih Pak Andrew bisa langsung chat ke Panitia ya untuk mekanisme selanjutnya pemberian door price itu ada Panitia yang sedang mengangkat tangan secara virtual ya bisa langsung di chat saja bisa memberikan nomor WA dan nama gitu ya supaya nanti ketepannya selanjutnya bisa dilanjutkan ke mekanisme pemberian door price nya oke teman-teman semua Pak Andrew tidak terasa kita sudah di penghujung acara siang hari ini dimana ada pertemuan di sana pasti juga ada perpisahan dan untuk mengenang pertemuan kita pada hari ini selanjutnya akan ada sesi foto bersama nah teman-teman yang masih off-camp nih ya bisa tolong segera on-camp menyalakan kameranya karena akan ada sesi foto bersama ya saya serahkan ke Panitia foto silahkan Panitia dokumentasi oke teman-teman baik saya disini ada lima slide ya teman-teman boleh on-camp dulu semuanya kita foto bareng dulu ada lima slide oke tunggu on-camp oke aku mulai ambil fotonya teman-teman untuk slide pertama boleh pasang gaya teman-teman satu dua untuk slide kedua oke satu dua untuk slide ketiga oke satu dua untuk slide keempat satu dua untuk slide terakhir teman-teman satu dua oke terima kasih teman-teman saya kembalikan ke MC ya terima kasih Panitia dokumentasi oke memberikan info ya ke teman-teman absensi sudah dibuka untuk teman-teman yang mengikuti mata kuliah QCR, QBT, QMS bisa juga absen melalui Neo sebagai bukti kehadiran ya dan juga untuk teman-teman yang lainnya sebentar lagi akan Panitia sharekan sebuah g-form yang bisa teman-teman isi ya untuk sebagai tanda absen presensi juga ya oke saya mewakili saya rahmat utomo mewakili seluruh Panitia yang bertugas mengucapkan mohon maaf bila ada salah kata ataupun perbuatan dan juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Andrew Wirawan yang sudah menyempatkan hadir siang hari ini Pak semoga seminar siang hari ini bisa memberikan bekal-bekal untuk teman-teman terutama yang sedang mengambil QCR, QBD dan juga QMS dan juga teman-teman dan mungkin dari farmasi bisa menjadi momen luar biasa pembelajaran dan bekal masa depan ya oke akhir kata dari kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya Selamat siang dan sampai jumpa di kesempatan lainnya Terima kasih semuanya Terima kasih Pak Andrew Terima kasih Pak Andrew Terima kasih mahasiswa yang sudah datang Panitia yang kerjanya bagus Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati